Pendekar-pendekar dataran tinggi jilid 4. Mendengar keterangan itu Yang Kihou lantas berkata, mengapa tidak kau katakan dari tadi? Setelah berkata demikian, ia lantas menuju di mana Chiyayan berada. Tak lama kemudian ia sudah balik kembali sambil menyarat tubuh Chiyayan. Pada saat itu Chiyayan telah mati 8 bagian. Walaupun Yang Kiheng Teh telah menggunakan macam-macam daya upaya, tapi Chiyayan tetap tidak mau membuka mulut. Keadaan itu membuat keempat orang itu jadi mati kutu. Mereka lantas membawa Wie Beng. Pada saat itu Siam Wie Beng telah mandi darah, tapi hanya terluka di luar, otaknya masih jernih. Ketika ditanya oleh Yang Kiheng Teh, ia lantas berkata dengan beraninya, tidak kecewa kamu sekalian diberi gelar Kuan Si Liyuan, tapi aku hendak bertanya, apakah di dalam kalangan Kang Ou ada peraturan menyiksa orang yang sudah tidak berdaya? Harus diketahui bahwa Yang Kiheng Teh adalah orang-orang yang sangat memandang tinggi pada aturan Kang Ou, maka ketika ditanya demikian, mereka menjadi bungkam dalam seribu bahasa. Dalam pada itu Ye Utu Hu Oshio seakan-akan baru sadar, ia segera berkata, mengapa kita jadi begitu tolol, mari kita tanya kepada para bayangkari. Ternyata Chiyayan juga tidak begitu jelas mengenai Kero membuka peti besi itu. Sebab yang membohongi Ye Utu tadi adalah seorang bayangkari, sehingga pikir Ye Utu mungkin di antara mereka ada yang tahu Kero membuka peti besi itu. Mereka lantas mencari Tiao Tiat Nian yang kala itu telah setengah mati. Akhirnya mereka dapat juga Kero-Kero membuka peti itu. Ternyata para bayangkari yang sangat menyayangi nyawa mereka melebih sesuatu barang berharga lainnya. Begitulah peti-peti tersebut sudah dapat dibuka, di dalam terdapat barang-barang permata, batu-batu berharga lainnya. Sehingga membuat orang yang berhasil merampasnya jadi sangat gembira. Kegembiraan mereka tak dapat dilukiskan oleh kata-kata. Empat jago dari kuansi, ingat. Dua orang lainnya sedang terluka, lantas mengeluarkan sepuluh lebih kantong besar, kemudian kantong-kantong itu diisikannya dengan barang-barang berharga yang terdapat di dalam peti besi tersebut. Kemudian dengan menunggang beberapa kuda yang jempolan, dengan melintasi jalan kecil yang banyak terdapat pohon alang-alangnya mereka berlalu. Ciyayan dan Wilie Beng sambil membesarkan matanya terus memandang kepada lawan mereka yang hendak berlalu itu. Hari ini bila engkau tidak mematikan kami, hati-hati bila kita bertemu lagi bentak Wilie Beng. Sebaiknya engkau suruh si kengliak yang membalaskan. Saudara-saudara dari perusahaan Eng Seng Piau Kie, terima kasih kami ucapkan atas sumbangan kalian, sampai berjumpa lagi, kata Yang Kiliong sambil tersenyum puas. Dalam pada itu Yang Kiliong sambil tertawa telah ikut bicara, rupanya kalian hendak mencari Teotek Seng Helo Oya, ia kini ada di sebuah pohon besar di dalam rimba yang letaknya tidak berapa jauh dari sini. Dia masih belum mati, harap kalian dapat berlaku lebih tenang. Kali ini orang-orang dari Eng Seng Piau Kie jatuh bersama-sama dengan orang-orang dari agama merah. Tapi dari pihak Eng Seng Piau Kie jatuhnya terlebih parah lagi, karena di antara kelima belas orang jago mereka, seorang mati dan seorang lagi lenyap tak tentu parahnya, sedang para pecebantunya entah berapa banyak yang tewas dan boleh dikatakan anggota rombongan dari perusahaan pengangkutan itu terluka seluruhnya. Kuan Siliokan setelah memperoleh kemenangan yang gemilang, dengan perasaan yang gembira mereka terus menyusuri hutan alang-alang. Tiba-tiba dari dalam hutan melompat tiga orang, yang menjadi kepala ialah Siau Bian Hut Laliatau, di belakangnya mengikuti dua orang, yang seorang ialah Eng Sia Goan dan seorang lagi ialah Lama Besar Bulun Tau. Ketiga orang ini lantas menghadang di tengah jalan, kemudian terdengar Laliatau membentak. Kuan Siliokan rupanya telah berhasil dalam usahanya. Bukan pintu sengaja hendak membuat susah kepada saudara sekalian, tapi harta ini sangat terat hubungannya dengan agamaku. Maka dengan ini pintu meminta supaya saudara sekalian meninggalkan sembilan bagian dari hasil saudara kali ini. Sedangkan sisanya sebagian boleh kalian ambil. Bagaimana pendapat saudara sekalian? Yang Kiliong yang melihat setelah usaha mereka berhasil, tapi tidak sangka mendadak Laliatau bisa muncul di situ untuk menghadang mereka, maka hatinya jadi sangat gusar. Yang Kikou yang mengenali Laliatau lantas berkata, mengapa Tian Ou Tai Su bisa sampai kemari? Go An setelah mendengar perkataan itu menjadi agak tercekat, dalam pada itu Yang Kiliong telah berkata, sungguh beruntung bisa bertemu dengan Tian Ou Tai Hiap, bagaimana pendapatmu mengenai pertempuran tadi? Kami telah menjelaskan bahwa maksud kedatangan kami kemari ialah hendak menghadang dan merampas barang angkutan yang dilindungi oleh perusahaan Eng Seng, tapi tidak sangka telah didahului oleh kalian. Maka sekarang kami hanya meminta sembilan bagian, itu kan Ceng Lie. Bila saudara sekalian tidak puas akan tindakan kami itu, maka kami akan mengambil seluruhnya, kata Sye Go An. Mendengar perkataan itu Yang Kiliong jadi tertawa dingin, kemudian berkata, saudara ternyata adalah seorang yang jujur, siapa kau? Setelah Eng Sye Go An memperkenalkan namanya, ketujuh orang itu kembali jadi agak terperanjat. Mereka tidak menyangka bahwa Sye Go An bisa muncul di situ. Sam Tiam Hwe sangat berpengaruh, tiada seorang dari kalangan Keng O yang berani mencari setori dengan perkumpulan mereka. Nama Kantian Lui Eng Sye Go An juga sangat masyur dan kepandainya tidak berada di sebelah bawah Lali Atau. Setelah berdiam sejenak, Yang Kiliong baru berkata, bila kami tidak bersedia bagaimana? Tidak ada jalan lain bagi kami selain mengadu kepandainya kita jawab Sye Go An cepat. Bila dari Sam Tiam Hwe tidak pernah menarik apa yang sudah kami katakan Sye Go An bilang dengan agak menerongkol. Mendengar ini Yang Kiliong jadi sangat marah, kemudian berkata, Kantian Lui, kau kira kami dari Kuan Sye Go An takut kepadamu. Sekarang engkau mau apa? Lekas katakan. Melihat gelagat Yang Kian meruncing itu, Lali Atau lantas menyelak, tunggu dulu. Pintu ada perkataan yang hendak diucapkan di sini, sehabis berkata demikian, ia lantas menuturkan perihal hubungan antara barang itu dengan agamanya. Setelah itu ia menambahkan, sebetulnya bila hanya perkara antara pemerintah Cheng dengan agama merah saja, asal saja barang antaran itu tidak sampai ke Tibet, semua urusan akan selesai dengan sendirinya. Tapi kali ini lain, karena urusan ini menyangkut dengan mati hidupnya agama kami, maka mau atau tidak kami harus mengambil benda-benda itu. Kali ini berkat bantuan dari saudara-saudara sekalian, kami dari agama merah merasa sangat berhutang budi serta berterima kasih kepada kalian. Yam Ki Leong mengetahui bahwa kepandaian silat si Yam Bian Hu telah mencapai tingkat tinggi, apalagi sekarang ia mendengar perkataannya yang beralasan dan ramah itu, yang membuat ia jadi malu hati untuk terus bersikap keras. Di samping itu di pihaknya pun di samping Jai Utu, La Ongke La Oliok pun telah terluka parah, dalam pada itu mereka yang baru habis melakukan pertempuran yang dasyat, sehingga rasa capainya belum lagi hilang, maka bila mereka berempat sekali turun tangan mengerubuti La Liatou, belum tentu orang yang disebut belakangan itu dapat dikalahkan, apalagi sekarang ditambah dengan yang si Egoan dan lama besar itu. Tapi kemudian ia balik berpikir, mereka dengan susah payah dan sehingga tiga di antaranya telah menderita luka berat baru bisa merebut harta besar itu. Maka bila sekarang sembilan bagian diserahkan kepada orang lain, rasanya hatinya kurang rela dan di samping itu pun nanti tentu akan ditertawai oleh orang-orang dari kalangan Kang Ong. Maka setelah lewat sesaat kemudian, Yam Ki Leong baru menjawab, sungguh tepat perkataan Tai Su itu, tapi biarlah sesudah kami mengadakan perundingan baru memberikan jawaban. Silakan katalah Liatou sambil tersenyum. Kuan Si Leong lantas mundur kira-kira dua meter jauhnya. Kemudian mereka mengadakan perundingan. Ye U Tu yang bersifat mau menang sendiri, walaupun kala itu ia sedang terluka, tapi ia tetap berkeras untuk mengusulkan supaya Kuan Si Leongan memakai kekerasan menghadapi mereka. Sesaat kemudian Leongan lantas bertindak maju, Yam Ki Leong sudah lantas berkata, Tai Su, Chung Tuju, kalian adalah pemimpin dari masing-masing kolongan, maka bila saudara tidak berkeberatan, kami hendak menyaksikan kepandayan saudara berdua, kesatu untuk menambah pengalaman, kedua supaya kawan-kawan dari kalangan Kang O tidak mencertawai kami. Liatou lantas memaklumi perkataan itu, bila saja di antara mereka terjadi suatu pertempuran, mereka mengharap dia supaya agak sejiye untuk melakukan penyerangan, supaya mereka tidak kehilangan muka. Maka kemudian sambil tersenyum ia berkata, Yam Ki Leong hiap kelewat merendah diri, kami mana mempunyai kepandayan yang berarti. Sekarang begini saja, kita mengadakan dua pertandingan, yang pertama kita mengadu kepandayan sastra dan lainnya kita mengadu kepandayan silat. Kita tidak perlu memakai senjata. Dengan care ini kita jadi tidak merusak perhubungan kita bukan? Tapi entah bagaimana pendapat saudara sekalian? Yang dimaksud mengadu kepandayan sastra, bukan dalam arti yang sebenarnya, tapi sebenarnya ialah hendak mengadu kepandayan Wee Kang. Bagus, bila kami kalah, saudara sekalian boleh mengambil sembilan bagian dari barang-barang berharga itu. Tetapi bila kami menang, kita sebaiknya menjalankan peraturan Kang O. Setelah itu Laliatou dan Yam Kiliong masing-masing merangkap sepasang kepalan dan berkata, kita tak boleh mengingkari apa yang telah diucapkan tadi. Laliatou menginsyafi, bahwa bila saja ia kalah dalam salah satu pertandingan, pasti akan terjadi pertumpahan darah yang hebat. Maka ia lantas berkata, terlebih dahulu kita mengadu Wee Kang, siapa di antara saudara yang hendak memberikan pengajaran sehabis berkata demikian, ia lantas mencabut pedangnya yang kemudian dilemparkan dengan jatuh di depan kuansi Lioan. Yam Ki Hang juga mencabut pedangnya, kemudian diletakkan di tanah. Menurut aturan dari dalam kalangan Kang O, jiwa Laliatou yang kalah, Yam Ki Hang boleh memakai pedangnya untuk menganiaya Laliatou, mau dibunuh atau dilukainya. Di antara Lioan Wee Kang Yam Ki Hang lah yang paling baik, maka ia juga yang menerima tantangan Laliatou. Yam Ki Hang lalu mencari enam buah batu licin, tiga buah batu ditimbun jadi satu, sehingga enam buah batu itu menjadi dua timbun. Batu itu adalah batu yang termasyur yaitu batu Hoa Kong Yam yang terdapat di Kokoh Nor, yang terkenal dengan kekerasannya. Setiap timbunan tingginya lebih kurang satu depa, kemudian Yam Ki Hang berkata, silakan Tai Su memberi petunjuk sehabis berkata demikian, ia lantas menarik napas, mengumpulkannya di tantian, pusar. Kemudian dengan perlahan-lahan ia mendorong kepada timbunan batu yang sebelah kanan. Setelah tangannya berjarak antara dua dem dari tumpukan batu itu, ia lantas menarik pulang tangan tersebut, kemudian berkata, aku mengambil batu yang paling bawah. Ketika orang banyak mengangkat batu yang pertama dan kedua, maka tampaklah pada batu yang ketiga telah terbelah menjadi enam. Potong. Kepandaian Lui E. Kang ini sungguh jarang didapat. Kemudian Yam Ki Hang menuju ke sebelah kiri, di mana tumpukan batu yang satu lagi berada. Lalu kembali ia mengerahkan tenaganya, setelah jarak antara tangannya itu dengan batu berada di tempai kira-kira empat depa, ia lantas berkata, aku memilih yang tengah. Sehabis berkata demikian, ia lantas memukulkan tangannya ke arah itu, angin dari pukulan itu membuat batu yang berada di tengah jadi melayang keluar lebih kurang sampai dua depa, kemudian terdengar tak, batu yang sebelah atas menimpah batu yang satunya lagi. Sungguh suatu kepandaian yang menakjubkan puji orang banyak setelah menyaksikan kejadian itu. Sedanglah liatau hanya tersenyum-senyum saja, kemudian baru berkata, kepandaian Yam Ji E. Ko sungguh bagus sekali. Dengan Pek Hang Chi yang saudara telah berhasil mengeluarkan batu yang berada di tengah. Dalam pada itu Yam Ki Hang telah berkata, sekarang silakan tai semulai. Laliatau segera berkata, pintu bermaksud memainkan hyam kian cui chio atau menghancurkan batu di depan dada, harap saudara sekalian tidak mentertawakannya. Sehabis berkata demikian ia lantas berbaring di tanah, kemudian memanggil Eng Si E. Goan untuk tolong meletakkan tiga buah batu ke atas dadanya, lalu katanya, aku juga memilih yang tengah kemudian ia memejamkan matanya, seperti seorang yang sedang tidur nyenyak. Ia tidak tampak menggerakkan tenaga dalamnya, sesaat kemudian Laliatau berkata lagi, selesai. Ketika orang banyak memindahkan batu, maka tampaklah batu yang tengah telah pecah menjadi sepuluh buah. Melihat ini, semuanya jadi pada memuji dalam hati. Sedang Laliatau sambil tertawa berkata, bagaimana? Walaupun Wee Kang Yang Ki Hang sudah mencapai tingkat tinggi, tapi mau atau tidak ia harus menyerah kalah. Dalam pada itu Yang Ki Leong telah berkata, dalam jurus ini kamu mengaku kalah, tapi J.E.T.E. telah memamerkan dua buah kepandayan, sedang taisu baru sebuah, itu tidak adil. Silakan saudara sekalian melihat ke bawah kata Laliatau sambil tertawa berkakaian. Ketika publik memperhatikannya, tanpa terasa mereka jadi terperanjat. Ternyata Laliatau yang diam-diam menggerakkan Wee Kang, selain berhasil memecahkan batu juga karena panas badannya, membuat tumpukan salju yang telah membeku menjadi es itu jadi mencair kembali. Yang Ki Leong An jadi pada membentangkan matanya lebar-lebar. Walau mereka telah lama berkelana di dalam kalangan Kang Ou dan luas pengalamannya, tapi baru kali ini mereka menyaksikan orang dengan suhu badannya berhasil mencairkan salju yang telah membeku menjadi es, lewek e-keng semacam ini sungguh jarang dijumpai. Laliatau lantas mengambil kembali pedangnya, kemudian berkata, sekarang kita mengadu M.G. Sehabis berkata demikian ia lantas mengacungkan pedangnya, kemudian baru menyambungi perkataannya, siapa di antara saudara yang bersedia memberikan pengajaran? Kuan Si Leong An jadi saling pandang satu dengan lain-lainnya. Tapi tiada seorang dari mereka yang berani memajukan diri. Harus diketahui bahwa Kuan Si Leong An adalah jago-jago yang mahir dalam menggunakan senjata pedang dan golok, mengenai M.G. atau senjata gelap, walau mereka bisa, tapi tidak begitu pandai. Tiba-tiba dari belakang ada orang yang berteriak, serahkan padaku. Orang itu tak lain tak bukan adalah Ye Utsu Hoa Oshio. Kemiata ilmu silat Ye Utsu Hoa Oshio yang masih menang setingkat bila dibandingkan dengan Kuan Si Leong An, di antara sekian kelompok orang, hanya ia seorang yang dapat menandingi kepandayan Laliatau. Tapi kini ia sedang terluka di dalam, sehingga mau atau tidak gerakan badannya tidak selincah semula, jadi untuk mengadu Gin Kang, senjata, Lewe Kang tidak menguntungkan bagi dirinya, tapi untuk adu melepaskan senjata rahasia masih dapat dilakukannya. Pada kala itu Ye Utsu Hoa Oshio telah berjalan maju, kemudian mencabut goloknya dan diletakkan di tanah. Kalau boleh saya bertanya, siapakah gerangan gelaran saudara yang terhormat Tanya Laliatau? Siauseng adalah Tiatkyok Hoa Oshio. Saudara ternyata adalah Ye Utsu Taisu, sungguh beruntung aku bisa bertemu denganmu. Kedatangan engkau kemari tentunya untuk membantu Kuan Si Leong An, bukan? Betul, bila tidak untuk apa aku mencabut pedangmu. Laliatau lantas memandang Ye Utsu sesaat lagi, kemudian baru berkata, aku lihat engkau telah kena dicelakai oleh orang secara gelap, sebaiknya kita tidak mengadu kepandayan saja. Oleh sebab itulah aku baru hendak melawanmu, kata Ye Utsu sambil tersenyum mengejek. Mendengar perkataan itu, Laliatau jadi berpikir, Hwa Oshio itu sungguh sombong, maka kemudian ia berkata, apakah engkau tidak akan menyesal? Sekarang engkau sedang terluka, sebaiknya kita ambil jalan tengah saja, setelah berkata demikian Laliatau lantas melompat sampai 20 dipa lebih, kemudian berteriak, bila seseorang mengadu emgiet, harus menyerang dengan tepat dan lain sebagainya. Tapi kini Taiso ternyata sedang terluka, maka pintu baik berdiam di sini sebagai bulan-bulan, walau saudara menyerang dengan kera bagaimana, aku pasti tidak bergerak dari sini. Ye Utsu merasa dirinya dihina oleh lama baju merah itu, ia jadi sangat marah, maka segera membentak, engkau sangat menghina diriku. Setelah berkata demikian, ia lantas mengeluarkan Tok Chie Lee, lalu meminta kepada Liu Kang seperti Hui Tu, Toan Kian, Kim Chian Piao, Tiat Lian Chu dan sebagainya, sehingga menjadi setimbun. Mulap pertama ia mengambil Hui Tu, Toan Kian dan Kim Chian Piao yang dengan menggunakan pelbagai kera ditimpukan ke arah Laliatau. Sedang Laliatau hanya dengan menggerakkan kedua tangannya menyambuti segala macam senjata itu, sedang senjata yang tidak keburu ditangkapnya, ia hanya menggerakkan pinggulnya sedit, dan loloslah senjata rahasia itu. Melihat ini Ye Utsu jadi semakin hekye, mendongkol, dengan nafsunya ia lantas merauh Tiat Lian Chu, kemudian dengan menggunakan gerakan hujan memenuhi Cakrawala, sepuluh Tiat Lian Chu diarahkan ke pelbagai anggota tubuh lawan, sehingga tampaknya biar bagaimanapun Laliatau tidak akan lolos dari serangan yang dasyat itu, kecuali kalau ia meninggalkan tempat dia berdiri atau melompat ke sisi. Ye Utsu walaupun sedang terluka, tapi tenaga dan caranya membidik ternyata masih sangat hebat. Yang aneh Laliatau masih tetap berdiri di tempatnya yang semula, maka kini tampaklah ke-19 Tiat Lian Chu telah mulai satu per satu menyentuh tubuh silama baju merah, yang membuat baju siapa jadi berlubang akibat oblosan senjata rahasia itu, sehingga bajunya hampir dapat disamakan dengan sarang tawon. Tapi yang lebih aneh lagi Laliatau tetap berdiri di situ, jangankan jatuh, bergerak pun tidak. Tak lama kemudian belasan. Tiat Lian Chu itu perlahan-lahan jatuh ke tanah dan bertumpuk di atas es tanpa mengeluarkan suara. Orang banyak yang melihat kejadian ini pada berteriak bagus, mereka mengira bahwa Laliatau menggunakan ilmu Tiat Pousan atau ilmu duk baju besi Ye Utsu sendiri jadi sangat terperanjat. Ternyata Laliatau diam menggerakkan wekangnya, sehingga ototnya jadi ciut, membuat ia seperti juga berkulit besi dan berurat tembaga, yang membuat Tiat Lian Chu tidak dapat menembusi tubuhnya. Kemudian ia menggerakkan embekannya, Tiat Lian Chu jadi pada jatuh ke bawah. Ini adalah suatu ilmu batin yang tiada taranya, di dalam gelanggang pertempuran itu, hanya Eng Sye Goan seorang yang dapat melihat tegas kejadian itu, sehingga ia jadi sangat memuji. Masih ada lagi? Lekas lemparkan kemari tantang Laliatau lagi. Ye Utsu lantas mengambil lagi tiga buah Tok Chiheli, tapi ia tidak tahu Laliatau menggunakan ilmu apa, namun bila ilmu duk kim chiong cho atau Tiat Pousan yang walaupun bisa menahan masuknya senjata Tian Lian Chu, tapi tidak bisa menahan Tok Chiheli. Setelah menjujuh dengan tepat, ia lantas menggoyangkan tangan kirinya, maka melayanglah tiga buah senjata gelap itu dengan cepatnya. Dalam pada itu Laliatau telah menggerakkan tangannya dan terbanglah tiga buah Huitu yang terus menuju ketiga Tok Chiheli itu dan memukul jatuh ketiga senjata gelap yang dilepaskan oleh Ye Utsu. Melihat itu Ye Utsu lantas berteriak, engkau tidak boleh menggunakan senjata rahasia untuk memukul jatuh senjata yang kulempari, bila tidak engkau terhitung di pihak yang kalah. Tentu saja, tapi itu kan Huitomu sendiri? Diam-diam Ye Utsu menjadi sangat gembira, maka ia lantas melempari lagi sampai dua kali. Pada kali inilah Laliatau tidak balas menyerang. Ia hanya tetap berdiam di sini sehingga ketika kelima Tok Chiheli itu telah mendekati tubuh, lantas mengibaskan sepasang lengan jubahnya, kemudian membentak, diam. Kelima senjata gelap itu seperti juga anak kecil yang dengar kata, ia jadi berbaris di tengah udara dan dalam pada itu Laliatau telah membentak lagi, turun maka turunlah kelima senjata rahasia yang beracun itu. Tak dapat disangkal pula bahwa kali inipun kemenangan berada di tangan Laliatau, yang membuat Ye Ulo dan Kuan Siliokan jadi pada membentangkan matanya lebar-lebar pun mereka jadi mashgul sekali. Sekarang mari kita mengadu ginkeng tantang Laliatau lagi. Yam Ki Hao dengan cepat telah berkata, apakah ini termasuk acara terakhir dalam hal mengadu sastra? Betul. Tak usahlah, untuk acara ini pun kami mengaku kalah, tapi kami hendak mengajukan satu syarat, kata Yam Ke Klyong. Apa syaratnya? Tanya Laliatau cepat. Yam Ki Lyong lantas menjelaskan, dalam hal sastra kami tidak bisa memenangi saudara, tapi dalam hal mengadu ilmu silat masih belum ketahuan, maka yang menjadi syarat kami kini, ialah bahwa bila kami bertempur, kami selalu maju dengan serentak. Mendengar syarat itu Laliatau jadi berpikir, asal saja mereka dapat dikalahkan dengan hati puas, maka aku tidak khawatir kelah akan dibikin pusing oleh mereka, sehabis berpikir demikian, ia lantas berkata, baik, mari kita main. Dalam pada itu Yam Ke Lyong telah berkata, kami belum pernah melihat kepandayan Eng Chong Tujuh, maka kami hendak bermain-main dengan saudara Eng. Pemiatan Yam Ke Lyong berpikir bahwa kini mereka telah jatuh di tangan Laliatau, maka ia menginsyafi bahwa bila mereka sekali lagi turun tangan melawan Laliatau, mereka pasti akan menemui kekalahan lagi. Dan bila mereka turun tangan dengan Eng Siai Goan, maka untuk menang masih banyak. Yam Ke Lyong kira bahwa kepandayan Eng Siai Goan tentu berada di bawah kepandayan Laliatau, sedang Eng Siai Goan yang memang sedang mendongkol hatinya karena kelakuan Kfansi Lyokan tadi, segera berkata, baik, silahkan Siai Wia maju dengan serentak. Dalam pada itu Laliatau telah berkata, Saudara-saudara Yam Ke, sebetulnya kalian telah merusak aturan dari dalam kalangan Kang O, tapi tidak mengapa, silahkan kalian bermain-main dengan Chong Tujuh. Tapi ada syaratnya bila saudara sekalian hanya bisa bertanding seimbang dengan saudara Eng, maka kalian harus menyerahkan barang itu sebanyak sembilan bagian kepada kami. Bagaimana baru terhitung bertanding seimbang tanya Yam Ke Lyong. Eng Siai Goan sudah mendahului, kita boleh mengambil ketetapan sebanyak 50 jurus, di dalam 50 jurus itu bila saudara-saudara tidak bisa mengalahkan aku dan aku sendiri tidak bisa menjatuhkan saudara-saudara, itu terhitung kita bertanding seimbang. Bila kami yang menang tanya Yam Ke Lyong lagi. Laliatau segera menjawab, kita bertanding sastra dan ilmu silat, masing-masing menang sekali, maka kita boleh mengadu kekuatan masing-masing. Lebih baik kita bagi paroh saja Yam Ke Lyong mengusulkan. Mendengar ini Eng Siai Goan telah berkata, bila aku kalah, sebutirpun aku tak mau, mari, untuk apa kita mengadu lidah di sini? Mendengar perkataan itu Siai An atau Wempat Jago jadi sangat gembira, mereka lantas mengelilingi Siai Goan, sambil merangkapkan sepasang kepalanya Yam Ke Lyong berkata, silakan. Dalam pada itu Laliatau telah berteriak, Yew Tu Tai Su, mari kita yang menjadi wasitnya. Di samping itu sudah terdengar Yam Ke Lyong, Yam Ki Hong, Yam Ki Lin dan Yam Ki Ho berempat telah berseru, pukul. Demikianlah suatu pertempuran dasyat telah dimulai. Eng Siai Goan adalah seorang yang bergelar Kantian Lui, ia juga adalah seorang yang mendapat pelajaran lurus dari Tiang Chie Chin Jin dari Chuan Pak Beng San. Kepandayan silatnya sangat tinggi, bila dibandingkan dengan Laliatau, kepandayan mereka berimbang. Kali ini ia lantas mementangkan sengi Eng Go Heng Kun, gerakannya selainnya cepat pun tepat sekali. Siai An juga tidak berani berlaku ayal, mereka lantas mementangkan ilmu tunggal dari keluarga Yam untuk menghadapi lawan. Harus diketahui bahwa kepandayan keempat orang itu sebetulnya memang tidak lemah, di samping itu mereka seakan dapat menyatukan perasaan mereka. Dalam pada itu Eng Siai Goan selalu menggunakan taktik menunjuk ke timur memukul ke barat dan menunjuk ke selatan dan memukul ke utara, sehingga serangannya sukar diduga dan gerakannya pun cepat sekali. Dengan demikian, dalam waktu yang singkat masing-masing tidak dapat mengetahui kelemahan lawan. Demikianlah pertempuran berjalan dengan serunya, setelah lewat sesaat masih juga belum ada yang menang ataupun kalah. Dalam pada itu Lalia Tau telah berkata, ini adalah jurus yang ke-30, masih ada 20-20 jurus. Sedangkan Ye U Tsu Ha O O Siang yang sambil melihat-lihat pun memberi komentar, serangan Chong Tsu walaupun cepat, tapi tidak ganas, ah, betul, ini adalah jurus Tok Liong Katong atau ular naga beracun memasuki gua dipakai bagus sekali, dan ini sudah jurus ke-34. Ah, Yang Lao Tua agak kelalai, dengan menggunakan Beng Ho Wisan atau Macan Buas pulang ke gunung dapat menyerang ke Pai Chin Hiatnya dan mengapa? Lao Sem, tidak bagus. Ia memakai salah gerakan Li Miao Siang Su atau Musang Panjang Pohon, seharusnya memakai Ho Ai Tiong Poguat atau memeluk rembulan, mengapa? Terbalik bila Lao Jai keburu untuk menggunakan gerakan Tan Hong Chao Yang atau Tan Hong memandang matahari terbit, sudah gerakan yang ke-38. Dalam pada itu Lalia Tau sedang berpikir, tampaknya mereka tidak berada di sebelah bawah Eng Siai Goan. Demikianlah pertempuran itu telah sampai pada jurus yang ke-40, waktu itu masih belum diketahui siapa yang lebih unggul dan siapa yang lebih lemah. Walaupun gerakan Eng Siai Goan cepat dan setiap serangannya sukar diduga terlebih dahulu, tapi ia tidak bisa menjatuhkan lawannya. Pada saat itu di pihak Kuan Siai Goan telah mulai gelisah, karena kian lama kian mendekati gerakan yang ditentukan. Seorang laki-laki harus menepati janjinya demikian terdengar Lalia Tau berkata sambil tertawa. Masih ada lima jurus lagi, Yew Tu bilang. Dalam pada itu ia melihat Yang Ki Hang berada di dalam posisi yang berbahaya. Ternyata Yang Ki Hang setelah masuk ke posisi Tiong Kiong atau Istana Tengah, ia terus menyerang dengan menggunakan gerakan gin pengkapoh atau pat perak pecah, diarahkan ke pinggang Eng Siai Goan, angin pukulan itu hebat sekali. Tapi kan Tian Lui berlaku terlebih cepat lagi, dengan mudahnya ia menyingkirkan serangan itu, sambil membalikan tubuhnya, tangan kirinya diputar sambil tangan kanannya memarengi memukul ke bagian belakang Yang Ki Hang. Gerakannya itu cepat luar biasa, tampaknya akan mengenai sasaran. Melihat keadaan yang demikian, Yew Tu rupanya sudah tidak dapat mengendalikan diri lantas berteriak untuk memperingati, Lao Jai lekas lompat ke atas. Dalam pada itu Laliatou juga berteriak, sampai di situ saja Laliatou berteriak demikian, sebab ia takutkan Tian Lui kelepasan tangan melukai lawan. Eng Siai Goan walaupun sedang bertempur, tapi matanya dipasang keempat penjuru, sedang telinganya memperhatikan suara keadaan setelilingnya, sehingga ia mendengar tegas peringatan kawannya itu. Bertepatan dengan itu badan Yang Ki Hang telah maju sambil majukan kepalan kirinya untuk menggempur Eng Siai Goan. Eng Siai Goan yang tidak menyangka bahwa lawannya bisa berlaku demikian, maka ia jadi menyambutinya dan terdengarlah buk dibarengi mundurnya Yang Ki Hang sampai semeter lebih dan ia rupanya sudah tidak dapat menguasai keseimbangan tubuhnya, maka jatuhlah ke tanah. Dalam pada itu Eng Siai Goan. Merasa tangannya sakit sekali, kemudian ia juga mundur beberapa tindak. Baru saja ia dapat menguasai keseimbangan tubuhnya, Yang Ki Leong telah menyerangnya dari belakang, kemudian menjotoh Siai Goan. Melihat dirinya diserang, cepat-cepat si orang Siai yang membaliki tubuhnya dan balas menyerang bahu kiri Yang Ki Leong. Dalam pada itu Yang Ki Leong telah menyerang dengan menggunakan pukulan pekong keanjit atau pelangi putih menembusi matahari, serangan ini selain hebat pekong sangat berbahaya. Melihat ini, Siai Goan cepat-cepat menarik serangannya, kemudian sambil menggerakkan tenaga dalamnya menyambuti serangan Yang Ki Leong itu, bukan hanya tangan kirinya yang menyanggahi, tapi tangan kanannya pun bekerja, sehingga terdengarlah suara pook dan bahu Yang Ki Leong kena diserang, yang membuat orang yang kena diserang itu jadi terpental. Namun Siai Goan sendiri jadi tidak bisa berdiri tegak. Melihat keadaan yang demikian, Yang Ki Leong jadi sangat gembira, ia tidak mau menyianyikan kesempatan sebaik itu, maka ia lantas maju pula sambil mengirimkan pukulan. Kepandayan Siai Goan. Melihat dirinya diserang, ia lantas membungkuk sambil kemudian menggunakan gerakan kiat-li-kiat Siai atau menghindari tenaga membuyarkan pengaruh, tangan kirinya segera menangkap kepalan kanannya Yang Ki Leong dan terdengarlah suara buk dengan disusul jatuhnya tubuh Yang Ki Leong. Sungguh sangat tinggi, walau dalam keadaan demikian, tapi gerakannya tidak menjadi kacau. Melihat dirinya diserang, ia lantas membungkuk sambil kemudian menggunakan gerakan kiat-li-kiat Siai atau menghindari tenaga membuyarkan pengaruh, tangan kirinya segera menangkap kepalan kanannya Yang Ki Leong dan terdengarlah suara buk dengan disusul jatuhnya tubuh Yang Ki Leong. Dalam pada itu Yang Siai Goan telah memuntahkan darah segar, ini adalah akibat dari pukulan Yang Ki Leong yang membuat ia jadi terluka di dalam. Bertepatan dengan itu terdengarlah teriakan dari Yehutu dan Laliatou dengan suara yang hampir berbareng. Luka keempat orang itu ringan-ringan saja, maka dengan cepatnya mereka dapat bangun kembali. Ujian selesai. Liu Ki Heng Te E bagaimana pendapat kalian demikian terdengarlah Laliatou berkata. Mendengar pertanyaan itu, wajah Yang Ki Leong jadi berubah merah, kemudian katanya, kami sudah tidak mempunyai perkataan apa-apa yang hendak diucapkan di sini, kalian boleh mengambil sembilan bagian dari barang ini. Setelah berkata demikian, ia lantas meletakkan bungkusan besar. Dalam pada itu si Yeh Goan telah bersiul. Tiba-tiba dari hutan alang-alang itu keluar lebih kurang tujuh orang yang berpakaian sebagai seorang saudagar-garam, mereka tampak menuntun kira-kira sepuluh ekor kuda. Melihat ini Yehutu lantas berkata, kamu orang-orang Semtiam Hwe ternyata telah lama mengikuti aku. Ternyata ketujuh orang itu sejak di Hang Tiong telah bermalam sehotel dengan Yehutu, karenanya mereka mengenal satu sama lain. Ternyata orang-orang dari Semtiam Hwe yang diam di kota Hang Tiong itu sedang menunggu pemimpinnya, mereka semuanya menyamar sebagai saudagar. Begitu Eng Sieh Goan dan Laliato datang ke situ, mereka lantas dipimpin untuk mengejar kereta Eng. Semtiaw Kieh, mereka hendak turun, tangan dijit Guatsan. Tapi tidak sangka mereka agak terlambat, sehingga telah didahului oleh Kuan Siliokan dan Yehutu. Ketika mereka sampai di hutan alang-alang, bertemu dengan Bulun Tau yang kalah bertanding, sehingga masing-masing pihak jadi terperanjat. Ternyata Laliato belum pernah bertemu muka dengan Bulun Tau, walau mereka sama-sama penganut dari agama merah. Tapi biar bagaimana toh sebabnya mengapa Bulun Tau berlaku demikian tergesa-gesa? Ketika Laliato mengetahui bahwa pemimpin agamanya sedang menghadapi bahaya maut, ia lantas menuju ke sana dan kebetulan bertemu dengan Kuan Siliokan yang sedang bernyanyi. Kemudian sebagaimana telah diketahui, terjadilah suatu pertandingan yang menarik hati. Sekarang mari kita menilik kepada Laliato dan Bulun Tau yang telah berhasil menyelesaikan urusan besar, mereka cepat-cepat pergi menolongi Chang Bakan. Chang Bakan walau terluka parah, tapi tidak membahayakan jiwanya, dengan mengandalkan ilmunya, setelah lewat setengah bulan lagi, lukanya itu akan sembuh seperti sedia kalah. Bulun Tau lantas memayang pemimpinnya, Laliato segera memberi hormat. Sudah lama Chang Bakan mendengar bahwa di dalam agama merah ada seorang tai hiap, akan tetapi Laliato karena tidak suka dengan soal-soal agama, maka ia hanya datang setahun sekali ketika diadakan pertemuan besar, karenanya mereka jadi jarang bertemu muka. Chang Bakan tidak bisa banyak omong, ia hanya menganggukan kepalanya saja, untuk menyatakan kegembiraannya. Dalam pada itu Bulun Tau telah menolongi La Siepa yang tadi telah dibikin pingsan oleh pukulan Yehutu itu. Laliato lantas menguruti Nadimia, sehingga tak lama kemudian La Siepa jadi tersedar kembali dan dapat menggerakkan tubuhnya seperti sedia kalah. Laliato juga tidak mengenal La Siepa, tapi ia begitu melihat pemuda itu, hatinya sudah jadi tertarik dengan wajahnya yang simpatik itu. Ketika ia menanyakan perihal pemuda itu, La Siepa ternyata adalah murid akuan dari gurunya sendiri, di samping itu ia pun murid dari suhengnya, yaitu Chuh Wiajit, hatinya jadi bertambah gembira. Hubungan mereka berdua ternyata sangat rumitnya, bila diterangkan di sini tentunya akan mengganggu jalan cerita yang semula, maka perihal mereka akan kami tuturkan di bab lain dari cerita ini. Dalam pada itu Semtiam Hwe telah selesai mengumpulkan barang-barang berharga itu, dipisahkan menjadi sepuluh kantong besar. Kuan Siliokan dan Ye Utsu Hao Osiang samping merasa gusar, mendongkol pun menyesal sekali, tapi apa yang hendak dikata, untuk melawan mereka tidak ungkulan, maka daripada tidak dapat, mereka terpaksa mengambil sebagian yang menjadi milik mereka, kemudian berlalu. Dalam pada itu Eng Si Egoan mengambil sebuah kelinci kecil yang terbuat dari batu kemala yang kemudian menyerahkannya kepada Laliatou sambil berkata, silakan Taisu mengambil barang ini sebagai tanda mata. Mana boleh begitu, kata Laliatou. Sambil tertawa Eng Si Egoan berkata, benda ini boleh Taisu buat memain, mengapa tidak? Tapi Laliatou tetap berkeras. Dayam pada itu Bulun Tau telah memayang Chang Bakon yang hendak melihat benda-benda pusaka itu. Begitu tiba, Chang Bakon lantas mengambil kelinci kemala itu, yang kemudian menyerahkannya kepada Laliatou. Maka dengan demikian Laliatou mau atau tidak harus mengambilnya juga. Setelah itu Laliatou lalu memperkenalkan Si Egoan kepada Chang Bakon. Chang Bakon segera melepaskan seutas cusu yang berwarna merah, yang kemudian digantungkan keleher Si Egoan. Melihat inilah Laliatou berkata, Eng Chong Tuchu, mulai dari saat ini saudara adalah tuan penolong kami. Bila kau memakai benda ini, di mana engkau sampai di suatu kuil tempat agama merah, saudara tentu akan diterima sebagai tamu yang terhormat. Dalam pertempuran kali ini, pihak Eng Seng Piau kialah yang paling menderita. Yang luka berat seperti Cia Yen, Ang Hoat dan yang lukanya agak ringan seperti Siam Weebeng, Ku Piau, Tan Eng Hong, Ciak Kim Tong, Cian Jut Piau, Tiopa dan lain-lain pembantunya. Di antara Sem Lok, Lao Jie dan Lao Sem yang terluka paling berat. Hanya Lok Keng yang agak mendingan, ia ternyata sudah bisa berjalan. Dan di antara keempat Bayangkari, Lujut Hai seorang yang telah tewas. Sedangkan Tiaw Tat Nian, Tan Hui telah menderita luka parah, dalam pada itu Tiaw Tek Seng telah ditolongi oleh Lali Atau. Sungguh tepat Lali Atau digelari sebagai Siaw Bihut, karena hatinya ternyata welas asih. Dari belakangnya ia menurunkan bungkusannya, kemudian dari dalamnya ia mengeluarkan sebungkus obat bubuk yang berwarna merah. Setelah itu ia lalu berkata kepada Lok Keng, Lok Ki Heng Te E, sejak dulu pun orang telah mengatakan bahwa bila tidak berkelai tidak akan kenal satu sama lain. Maka baik ini kita melupakan ganjalan kita di Sam Ki Tiam dulu. Rupa-rupanya kedua adik saudara itu telah kena dilukai oleh racun Ya'o'o Yesu yang hanya terdapat di Mongolia itu. Lekas borahi dengan obat bubuk ini dan mereka harus mengasoh selama tiga bulan, miscaya akan sembuh. Biasanya Lok Keng adalah seorang yang suka membunuh orang tanpa berkesip, tapi melihat kebaikan Lali Atau itu, hatinya jadi tergerak. Setelah mengucapkan terima kasihnya, Lok Keng lalu mengobati luka kedua saudaranya, dengan obat pemberian Lali Atau. Dalam pada itu orang-orang dari Eng Seng Piau Kie yang masih dapat berjalan adalah Teng Eng Ho, Chiak Kim Tong, Cian Jut Kiau dan lainnya. Mereka lantas mengangkat orang-orang yang luka berat dan orang yang terluka ringan, tapi tak dapat berjalan ke atas kereta besar. Kemudian mereka mencari tiga orang yang lukanya agak ringan untuk mengendalikan kuda, kemudian mereka berlalu dari situ. Matahari pun sudah membenamkan diri di ufuk barat. Hanya mayat-mayat bergelimpangan yang tinggal di gunung matahari rembulan itu. Melihat keadaan itu Lali Atau jadi menghela nafas, dalam pada itu Siye Goan telah berkata, mari kita berlalu dari sini untuk melindungi barang-barang pusaka itu memasuki wilayah Tibet. Setelah melakukan perjalanan selama sebulan, Lali Atau dan kawan-kawan telah melewati berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus puncak gunung dan berjalan terus di dalam angin dan tumpukan es setelah melewati petuan heklasan dan melintasi kali pengcu yang telah membeku itu, maka akhirnya tibalah mereka di Gunung Tangkula, sebuah pegunungan yang penuh dengan tebing-tebing yang curam dan sukar ditempuh. Gunung Tangkula ini adalah sebuah jalan tembusan antara Cenghai, Si Chong dan Si Kong. Dalam pada itu Lali Atau memberi penjelasan, setelah keluar dari mulut Gunung Tangkula ini, kita segera tiba di perbatasan Tibet. Eng Si Egoan dan lainnya belum pernah pergi ke tempat atau ke dataran tinggi semacam ini, sehingga semua dirasakannya amat menyegarkan, sehingga mereka jadi amat gembira. Di antara mereka hanya Lali Atau seorang yang mengetahui jelas keadaan di situ, karena ia telah melewati berulang kali jalan itu ketika ia hendak pergi ke Tiongkok Daratan. Di sepanjang jalan ia terus memberikan keterangan, ini adalah puncak Hokci dan itu adalah tebing angin. Ketika menjelaskan sampai di situ lantas ia memberikan keterangan lebih lanjut, tempat semacam ini, puncaknya menjulang tinggi, sehingga hawa di sana amat dinginnya, sampai pun binatang tidak berani meninggalinya, apalagi manusia. Sedangkan Si Egoan yang sambil mengiakan, lantas kepala menengadah ke atas, tiba-tiba ia berteriak, Engkau lihat ini tempat apa? Orang banyak ketika dengan mengikuti isyarat Si Egoan itu lantas menampak bahwa di atas puncak Hokci terdapat asap, tapi keadaan itu tak berjalan lama, karena tak lama kemudian asap itu telah buyar kena ditiup angin. Di tempat yang demikian ini bisa menampak asap semacam itu, rupanya tempat ini kalau bukannya ditempati oleh Yau Khoai, jejadian, tentunya ditinggali oleh orang luar biasa, kata Laliatau. Mari kita naik ke atas, apa sebenarnya yang terdapat di sana ajak Si Egoan. Setelah memandang pula sampai beberapa saat lamanya, barulah Laliatau berkata, Betul, mari kita ke sana. Sejak berangkat dari Jit Guansan, ketujuh orang Semtiam Hwee karena tidak tahan serangan hawa dingin maka ketika sampai di Tasilieko, Eng Si Egoan lantas memerintahkan supaya mereka kembali. Dengan demikian mereka mendahului pergi ke Kamsiok. Kinilah Laliatau dan Si Egoan yang hendak naik ke atas gunung. Masing-masing merasa gembira sekali. Sebaliknya dengan Chang Bakon yang selalu memikirkan urusan agama merah dengan agama kuning, maka lantas ia berkata, Kamu saja yang naik ke sana, aku hendak kembali ke Tibet. Laliatau juga tidak memaksanya, karena ia tahu dari sini sampai ke Tibet bagian belakang di sepanjang jalan terdapat banyak sekali kuil-kuil agama merah, maka hatinya jadi agak tenteram. Sedangkanlah Si Egoan adalah seorang yang masih muda yang selalu ingin melihat keandahan dunia, maka ia berkeras hendak mengikut Laliatau naik ke atas gunung. Chang Bakon tak kuasa untuk memaksakan kembali, maka ia membiarkan kemauan si pemuda. Demikianlah, Chang Bakon lantas berpisah dengan orang banyak dan dengan diiringi oleh Bulun Tau, ia kembali ke Tibet. Sekarang mari kita menilik kepada Laliatau, Eng Si Egoan dan La Si Epa bertiga, mereka setelah mengantarkan Chang Bakon, lantas mulai memanjat ke atas gunung. Awan yang terdapat di puncak angin leng selalu berwarna merah, karenanya puncak itu diberi nama puncak mega merah. Puncak ini tingginya lebih kurang 20 km, orang biasa jangan harap bisa mencapai puncak yang tertinggi, kalaupun bisa, mereka harus memakan waktu selama 3 hari lebih. Tapi berlainan dengan ketiga orang ini, kepandayan mengentengi tubuh mereka telah mencapai tingkat tinggi, maka ketika dibentangkan, yang tampak hanyalah 3 buah bayangan orang yang lari saling susul, sehingga dari jauh tampaknya seperti huieng atau belibis terbang. Dalam pada itulah Si Epa sangat gembira, karena ia telah bisa mengikuti orang-orang yang berkepandayan tinggi, maka kemudian ia membentangkan ilmu siaupit hoancang atau merayap ditembok dengan saling ganti tangan. Setelah mereka melakukan perjalanan lebih kurang 3 jam, mereka telah berhasil naik sampai ke pinggang gunung. Eng Siai Goan adalah seorang yang dibesarkan di derah Kang Lem, baru kali ini ia menikmati pemandangan panorama tinggi, di sepanjang jalan ia selalu menikmati panorama indah. Selain awan yang berwarna merah itu, dikejauhan tampak sebuah puncak gunung yang seakan ditutupi oleh topi es pada saat itu matahari hampir membenamkan diri, tumpukan salju yang terkena sinar itu jadi mengeluarkan cahaya yang berkilau-kilauan. Melihat pemandangan ini Eng Siai Goan lantas memuji, katanya, sungguh menarik panorama di sini. Mendengar inilah Liatou lantas berkata, kita tunggu sebentar lagi untuk melihat Seng Surya membenamkan dirinya, itu adalah pemandangan yang sangat indah dan menarik sekali. Ketiga orang masih saja meneruskan perjalanannya, sampai ketika hari telah senja, sekonyong-konyonglah siapa berteriak, Liat! Ketika ketiga orang itu menengadahkan kepala, maka tampaklah keadaan di situ bagaikan lukisan saja. Bola matahari yang berwarna merah itu, perlahan-lahan menyembunyikan diri ke ufuk barat, sedangkan puncak-puncak gunung yang terkenan cahaya itu, membuat selingkar pelangi, kemudian perlahan-lahan berubah menjadi warna merah, sehingga bila dibandingkan dengan hasil karya pelukis kenamaan keadaan itu lebih menarik dan lebih hidup lagi. Kembali yang si egoan memuji, sehingga jadi tertegung dengan keadaan yang demikian. Tak lama kemudian bola merah itu telah bersembunyi di balik gunung, tapi masih ada sinar yang tertinggal di dalam lembah yang berwarna merah, itu pun suatu pemandangan yang bercorak lain pula dan patut dipuji serta dinikmati. Demikianlah tak lama kemudian ketiga orang itu telah tiba di Hang In Hong, tampak keadaan di situ sunyi senyap dan tidak terdapat bayangan seorang manusia pun, dalam pada itu asap yang mengepul tadi sudah hilang. Melihat keadaan ini ketiga orang itu jadi sangat heran, di samping itu hari kian lama kian menjadi gelap juga, maka terpaksa mereka mencari sebuah gua untuk bermalam. Sedang Laliatou lantas membuat api unggun di luar gua itu. Setengah malaman Laliatou tidak dapat tidur, ketika melihat kepada yang si egoan dan la siepa, mereka rupa-rupanya sudah tidur nyenyak dan dibuai oleh mimpi yang indah. Perlahan-lahan Laliatou bangun, pikirnya, pemandangan dataran tinggi di waktu malam sangat indah, sekarang aku tidak dapat tidur, mengapa tidak keluar untuk melihatnya. Sehabis berpikir demikian, ia lantas memakai baju dengan menggenggam sebilah pedang ia lantas keluar dari gua itu maka tampaklah olehnya Seng Dewi malam yang sedang bulat itu, memandang puncak-puncak gunung yang bagaikan sedang bertumpuk dan berbaris itu, hatinya jadi merasa lega. Tiba-tiba dari kejauhan tampak sebuah titik putih dari samping gunung yang jauh itu terus lari ke atas gunung dengan cepat sekali. Di bawah sinar Seng Rembulan, titik putih itu seperti seorang manusia, juga bagaikan seekor binatang buas. Tindakannya cepat sekali dan kian lama kian mendekat dan kian besar. Laliatou bukan saja seorang yang berkepandaian tinggi, tapi ia pun seorang yang bernyali besar, maka ia lantas mengumpat di belakang sebuah pohon besar. Ketika ia menegaskan, titik putih itu ternyata adalah seorang tua yang berpakaian serba putih dan rejenggot panjang serta putih pula. Matanya sangat bersinar, kemudian ia duduk di atas sebuah batu dan menengadah menghadapi cahaya bulan, lalu mengeluarkan teriakan yang aneh dan tak lama kemudian terdengar pula gema dari suara itu. Laliatou adalah seorang yang telah berpengalaman, begitu melihat ia lantas mengetahui bahwa kepandaian orang tua itu sudah hampir mencapai tingkat sempurna, maka ia tidak berani memperlihatkan dirinya, hanya terus menyaksikannya dari belakang pohon itu. Orang tua itu setelah duduk diam sebentar, perlahan-lahan membentangkan kedua bahunya, kemudian menarik nafas dan terdengarlah suara keretekan tulang, lalu sambil memandang rembulannya mengeluarkan teriakan aneh lagi, kedua kepalannya dirangkapkan dan kemudian kembali dibentangkan, seakan-akan ada angin yang keluar dari akibat bentangan tangan orang tua itu, sehingga pohon-pohon disikitam ya pada rontok daunnya dan batang-batang pohon itu pun turut bergerak-gerak. Melihat keadaan ini Laliatou jadi terperanjat sekali, ia mengetahui bahwa orang tua itu sedang melatih Lwee Kang tingkat tinggi yang diberi nama Tai Inkong. Walaupun Laliatou telah pernah mendengar nama Tai Inkong itu, tapi ia belum pernah melihatnya, berkat latihan selama 40 tahun, sehingga ia tidak mengeluarkan suara barang sedikit. Orang tua itu kembali duduk bersemadi, menggerakkan hawa aslinya, keadaan yang demikian itu berjalan lebih kurang 5-6 kali, tiba-tiba wajahnya menunjukkan romen puas. Lewat pula sejenak, tiba-tiba wajahnya jadi berubah, sambil melompat ia membentak, si Yau Chu dari mana berani mengintai orang belajar. Sebelum suara itu habis diucapkan, orangnya telah sampai dan turunnya persis di tempat di mana Laliatou berada, kemudian mengirimkan sebuah pukulan yang dirasyat. Laliatou yang tidak menyangka dan tidak bersiaga, sebelum keburu menangkis, pukulan lawan sudah hampir mengenai tubuhnya. Dengan mengeluarkan terakan panjang Laliatou melompat ke belakang, tapi tak urung ia kena angin pukulan lawan, mukanya terasa sakit dan nyeri sekali. Laliatou adalah seorang ahli waris dari satu partai, di samping itu ia sangat kenal dengan sifat dan keadaan dataran tinggi, walau mendapat pukulan itu, tapi hatinya tidak menjadi gentar karenanya. Sedang si orang tua yang melihat serangannya gagal, ia tidak mengejar, tapi membentak, siapa kau? Dapat menghindari dari seranganku ini, rupanya engkau mempunyai kepandaian yang berarti. Diam-diam tangan kiri Laliatou telah menyiapkan serenceng Lian Chu, tangannya dipakai merabah pedang, setelah itu ia baru menjawab, T.E. Chu adalah Laliatou, hari ini kebetulan lewat di sini, tumpang tanya siapakah gerangan nama L.O. Chan Pue. Katamu engkau kebetulan lewat di sini, engkau kira aku anak kecil yang dapat kau bohongi dengan begitu saja, aku rasa kedatanganmu kemari ialah hendak mencuri liat aku melatih silat. Sekarang aku hendak tanya kau, siapa yang suruh engkau datang kemari? Tanya orang tua itu tanpa memperdulikan pertanyaan Laliatou. Laliatou yang melihat orang tua itu berlaku demikian congkaknya, hatinya jadi sangat mendengkol. Walaupun ilmu silatnya kalah jauh bila dibandingkan dengan orang tua itu, tapi ia sedikitnya adalah siangbun atau ahli waris dari satu partai. Kini ketika melihat si orang tua berlaku demikian jumawa, maka ia balas menjawab dengan suara lantang, sebagai salah seorang murid Buddha, larangan pertama ialah membohong. Maksud kedatangan kami kemari ialah hendak melihat panorama di sini, kenapa tidak boleh? Untuk apa aku membohongimu? Mendengar perkataan itu, orang tua itu menjadi sangat gusar, lalu bentaknya, lama yang bermaksud kurang baik, rasakan pukulanku sehabis membentak demikian ia lantas memukul lagi. Kali inilah Laliatou telah bersiap siaga terlebih dulu, maka dengan mudahnya ia berhasil mengegoskan serangan itu. Tapi rupanya orang tua itu jadi semakin mendongkol, kembali ia melakukan penyerangan untuk ketiga kalinya. Dalam pada itu Laliatou telah mengangkat tangannya dan melayanglah segumpalan Liancu, kemudian membentak, jaga. Tapi serangan itu rupanya dianggap sepi oleh orang tua itu, dengan mengebutkan kedua belah ujung bajunya, membuat Liancu itu jadi pada terpencar keempat penjuru, sesudah itu ia malah membentak, lama, engkau rupanya sudah bosan hidup. Setelah berkata demikian, ia lantas empos semangatnya dan terdengarlah tulang-tulangnya berbunyi kretek, kretek. Setelah itu badannya lantas melompat ke atas, dari tengah udara itu ia melakukan penyerangan dan mengeluarkan angin yang amat kencang yang terus diarahkan ke bahu Laliatou. Laliatou yang melihat dirinya diserang begitu hebat, ia tidak berani berlaku lambat, ia juga tidak berani menyambutinya, dengan menggunakan gaya Sia Xiong Chiao Hoan In, ia melompat ke belakang sampai beberapa meter dan kemudian terdengar suara buuk, bagian dadanya terasa ditimpali oleh tiang raksasa. D.A.A. sakit rasanya. Maka Laliatou cepat menggerakkan Chin Hian Wei Ekang, sehingga ia masih dapat mempertahankan diri, tapi biar bagaimanapun dadanya tetap terasa sakit. Baiknya ia mempunyai kepandayan tinggi, bila manusia biasa yang menerima pukulan itu, akan jadi gelapenglah orang itu. Ternyata orang tua itu berhati sangat kejam, ia tadi menyerang dengan menggunakan ilmu pukulan yang sedang dilatihnya itu. Ia hendak menggunakan Laliatou sebagai barang percobaan. Ketika ia menggempur dan tepat mengenai sasaran, tapi Laliatou tidak jatuh karenanya, ia jadi mengeluarkan seruan aneh. Ia insyaf bahwa Tai Inkong-nya belum lagi mencapai taraf kesempurnaan, hanya baru sampai ke taraf yang keempat atau kelima. Tapi bila Laliatou tidak menggunakan Chin Hian Wei Ekang untuk menghadapi ilmu itu, kemungkinan besar ia telah menemui ajalnya atau sedikitnya terluka berat. Si orang tua yang melihat lawannya mempunyai kepandayan yang boleh juga, hatinya jadi murka. Maka ia lantas majukan pula tubuhnya dan menyerang lagi. Laliatou yang beruntun telah merasai bagaimana hebatnya pukulan orang tua itu, yang membuat dia hampir saja mengantarkan jiwanya secara cuma-cuma. Ia menginsyaf bahwa bila mengadu kekuatan tangan ia pasti akan kalah. Maka ia lantas mencabut pedangnya, ia tidak lagi menegos atau menyingkir, hanya membentangkan ilmu pedang dari Tian O. Dengan demikian terjadilah suatu pertempuran yang mahaseru. Di samping itu Laliatou yang mengetahui bahwa Tai Inkong Lao Jin itu sangat dasyat, pedangnya ia mainkan demikian rupa, sehingga bagaikan ular naga yang sedang berpesiar dan menarinya burung cendrawasih, pedangnya seakan-akan mengelilingi tubuh Lao Jin itu. Dengan demikian orang Ua itu tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan Tai Inkongnya. Namun begitu pukulan orang tua itu ternyata Laliahai juga. Setelah bertempur kira-kira sepuluh jurus, perlahan-lahan orang tua itu mulai berada di atas angin. Ia hanya mengandalkan sepasang tangannya yang terdiri dari darah dan daging itu dapat melawan Tian O. Kiam Hoat dan berada di atas angin lagi, dapat dibayangkan betapa hebatnya kepandayan orang tua itu. Setelah lewat sesaat, Lao Jin itu merubah permainan dan memakai gaya Chou Chou An Hoan Chiu atau menembusi tangan bunga dari sebelah kiri, sambil menginjak tiong-tiong ia menyerang ke bagian atas, serangan itu dilakukan dengan cepat sekali. Mendapat serangan inilah Laliah Tau lantas menabaskan pedangnya, sehingga memaksa orang tua itu mau atau tidak harus melompat ke sebelah pinggir, kemudian dengan menggunakan gerakan Tia Tsao Hengkeng atau kunci besi melintangi sungai, ia lantas menyerang lagi, serangan yang kali ini dilakukan begitu cepat dan begitu bersemangat, sehingga Laliah Tau mengeluarkan perkataan Oh dan tidak keburu menarik pedangnya, maka terpaksa ia melompat ke belakang. Serangan itu membawa angin yang sangat kencang dan juga hanya kurang kira-kira lima dim lagi dari pinggang Laliah Tau. Baiknya Laliah Tau yang begitu mengeluarkan suara Oh, lantas mundur sambil bergulingan di atas salju sambil bergulingan begitu ia lantas menggunakan gerakan kuntong kiam untuk memunahkan serangan itu malah LMA, di Ania masih dapat balik menyerang. Tiba-tiba orang tua itu melompat sampai semet terlebih kemudian membentak, Kau orang dari Angho Ape, lekas katakan. Sambil membentak orang tua itu memandang Laliah Tau dengan sorot metu yang amat tajam. Sedang sambil melompat bangun berkata, Pintu adalah murid dan ahli waris partai Angho A, yaitu Sin Leong Chu Suhu. Mendapat jawaban ini wajah si orang tua lantas berubah, lalu sambil tertawa berkakakan ia berkata, Mengapa engkau tidak memberi hormat kepada Susyokmu, aku adalah Hangho A Tai Hiap Tau Luntu. Ternyata sejak kecil Laliah Tau telah mengikuti Sin Leong Chu belajar silat, sampai setelah berumur lebih kurang 30 tahun, ia baru masuk ke dalam partai Tianou dan belajar silat di bawah pimpinan Goan Hian Siansu. Harap Susyok suka memaafkan kelancanganku tadi kata Laliah Tau sambil memberi hormat. Engkau ternyata adalah murid Sin Leong Chu, bagus, sekarang merasakan tendanganku, bentak Tau Luntu. Siang-siang Laliah Tau telah bersiaga akan sepakan itu, maka ia lantas melompat sampai semet terlebih, namun begitu ia masih tetap kena disepak oleh paman gurunya itu, sakitnya bukan kepalang. Dalam pada itu Tau Luntu telah membentak lagi, aku hendak ambil jiwamu dulu, setelah itu baru gurumu, Sin Leong Chu sehabis berkata demikian, ia lantas mencabut Kie Chie Tunya. Dikala mudanya Tau Luntu adalah saudara seperguruan dari Sin Leong Chu. Tapi ia berkelakuan jahat, dengan mengandalkan kepandayan yang tinggi, ia telah membuat Onart ke sana kemari. Ia tidak menghiraukan nasihat dan petunjuk-petunjuk dari Sin Leong Chu, Seng Su Heng maupun gurunya Kim Hang Chu, gurunya. Sampai kemudian Kim Hang Chu meninggal dunia, Sin Leong Chulah yang menggantikan kedudukan gurunya untuk menjadi Chiang Bun atau ahli waris dari Partai Ang Hoa. Tau Luntu yang mengira kepandayanya telah cukup tinggi, segera mengajak Su Hengnya untuk berperang tanding dengannya. Tapi setelah lewat seratus jurus, ia dapat dikalahkan Su Hengnya, maka ia bersumpah bahwa dikelak kemudian hari ia pasti akan datang membalas dendam. Begitulah sepuluh tahun kemudian Tau Luntu datang pula ke Gunung Himalaya mencari Sin Leong Chu untuk diajak bertanding pula, tapi kembali ia menderita kalah. Dan kembali Tau Luntu bersumpah, sumpahnya kali ini ialah bahwa pada suatu hari ia pasti akan mencari Sin Leong Chu pula untuk dibunuhnya. Mengenai peristiwa ini Laliatou telah mengetahui dengan jelas, sehingga ia berhasil menghindari sepakan maut dari susyoknya itu. Laliatou karena menginsyafi bahwa ia tidak akan unggulan melawan Tau Luntu, maka di samping menyanggah dan menghindari serangan susyoknya, ia pun tak putusnya memanggil Eng Si Egoan. Tak lama kemudian terdengar sambutan dari Si Egoan, aku telah lama menyaksikan pertandinganmu, bila saja susyokmu sudah tidak mengakui keponakan muridnya lagi, mari kita gempur dia sehabis berkata demikian ia lantas mencabut Ngero Heng Lun, lalu sambil mementak ia menerjang ke Tau Luntu. Tau Luntu yang melihat mendadak muncul lagi seorang lawan, sambil memperdengarkan tertawa dingin telah membentak, akan kubunuh kamu setelah berkata demikian, senjatanya dimainkan lebih hebat, lebih cepat dan lebih ganas dari semula. Tau Luntu adalah seorang yang bersifat congkak, sehingga ia tidak memandang macu kepada kedua orang itu. Namun tidak dapat. Disangkal bahwa Tau Luntu berkepandaian tinggi, sehingga begitu ia membentangkan ilmu silatnya, membuat La dan Eng berdua jadi tidak berdaya. Mereka hanya bisa mempertahankan diri sambil mengeluarkan ilmu simpanan yang paling mereka andalkan untuk melawan si orang tua. Maka biar bagaimana tinggi kepandaian orang tua itu tapi ia tetap tidak dapat menembusi tembok tembaga dan dinding besi itu. Dalam pada itulah siapa tidak berani membantui, ia hanya dari kejauhan menyiapkan senjata gelap untuk menjaga segala kemungkinan, tapi ketika ia melihat Tau Luntu tidak bisa menembusi dinding besi dan tembok tembaga dari kawan-kawannya, hatinya jadi agak terhibur. Dalam pada itu Tau Luntu telah membentangkan ilmu golok bunga merah, sehingga setiap serangan selalu membawa desiran angin yang amat kencang, tapi sebegitu lama ia belum juga dapat menjatuhkan lawan Mia. Yang membuat hatinya jadi sangat mendongkol bercampur dengan perasaan gusar kemudian bentaknya, siapa yang menggunakan Ngo Heng Lung itu? Eng Siai Goan tidak menjawab, ia hanya merubah gerak permainan Ngo Heng Lungnya jadi serangan Li Ucian Hei Eng atau Wair terjun ke bawah, ia menggunakan ilmu yang paling diandalkan dari bengsan yang terus diarahkan ke pinggang Tau Luntu itu. Pada saat itu Tau Luntu sedang menyerang Lalia Tau dengan hebatnya. Lalia Tau dengan mengibaskan pedangnya menyanggah serangan paman gurunya, tapi taurung ia dipaksa mundur sampai beberapa tindak, sehingga tangannya pecah dan berdarah. Namun rupanya Tau Luntu belum merasa puas, kembali ia menyerang sampai tiga kali. Mendapat serangan itu Lalia Tau terpaksa melompat, tapi Tau Luntu telah menyerang pula dengan menggunakan gaya. Chang Leong Xiang Tian atau Ular Naga terbang ke langit. Dalam keadaan yang amat kritis itu, serangan Ngo Heng Lung dan Eng Siai Goan itu pun tibalah. Sedangkan Tau Luntu yang sedang mengangkat geloknya, rupanya tidak begitu menghiraukan serangan Siai Goan itu, sehingga orang yang disebut belakangan merasa gembira, karena ia mengira bahwa serangannya akan membawa hasil. Tapi sekonyong-konyong daging Tau Luntu seakan-akan bisa ciut, sehingga gagalah serangan Siai Goan itu. Melihat serangannya gagal, Siai Goan cepat-cepat merubah gerakannya. Tapi dengan adanya serangan Siai Goan itu, Lalia Tau jadi terlepas dari bahaya maut. Dalam pada itu Lalia Tau telah melompat beberapa meter dari kalangan pertempuran itu, kemudian malah membentak. Pukul setelah membentak begitu, ia lantas melontarkan sekelompok Lian. Chu dengan menggunakan gerakan boantian Chiu Ie atau hujan arak di semua penjuru, menyerang ke pelbagai jalan darah Tau Luntu. Melihat dirinya diserang, Tau Luntu lantas mainkan goloknya demikian rupa dan ketika baru saja ia hendak menghalau senjata-senjata gelap itu, sekonyong-konyong gerok Heng Luntun telah tiba di dekatnya. Tau Luntu tidak menyanggah bahwa Betepatan dengan terpentalnya si Egoan, tiba-tiba terdengar bereet, bahu kiri Tau Luntu telah kena ditusuk oleh pedang. Si Ego Chu dari Beng San itu bisa berlaku demikian cepat sehingga untuk menangkis dengan goloknya sudah tidak keburu sehingga mau atau tidak ia harus melompat beberapa meter jauhnya. Berbareng dengan itu, tiba-tiba terdengar bereet, bahu kiri Tau Luntu telah kena ditusuk oleh pedang. Ternyata Lalia Tau berpendapat, bila mereka hendak menang melawan si orang tua, harus melayaninya dengan gerak cepat, sehingga dengan mengandali ilmu mengentengi tubuh yang telah mencapai tingkat tinggi, berbareng dengan melepaskan Lian Chu, badannya terus mengikuti jalan Amgie itu maju. Sebetulnya bila Tau Luntu hanya mengegoskan serangan si Egoan dan tidak balas menyerang, masih tidak mengapa, tapi ia rupanya sangat membenci kepada si Egoan, sehingga akhirnya ia tidak bisa menghindari serangan Lalia Tau. Mendapat serangan itu Tau Luntu jadi menjerit keras, tanpa memalingkan kepalanya pula ia lantas menyepahkan kaki kanannya, yang membuat Lalia Tau jadi tak dapat mengegoskan serangan tersebut dan terpental sampai beberapa meter jauhnya. Sebetulnya bila Tau Luntu tidak berlaku congkak, untuk melawan Hongkwe ia sudah tidak mempunyai muka, apalagi kini ia telah kena ditusuk pedang. Kejadian ini belum pernah ia alami selama 10 tahun belakangan ini. Maka hatinya jadi mendongkol dan gusar, sehingga ia tidak bersemangat untuk melanjutkan pertempuran dan pergi. Si Egoan dan Lalia Tau yang telah kena dibikin terpental sampai beberapa meter, mereka tidak terluka berat. Dalam pada itulah siapa yang melihat pertempuran jago-jago dari kalangan Kang O, bila dibandingkan dengan yang di Jitguat San, pertempuran kali ini lebih hebat dan lebih menarik, sehingga saking gembiranya ia berkata, ternyata asap yang terdapat di sini berasal dari tempat tinggalnya Elo Ocian Pue itu, sungguh hebat. Kita jangan turun gunung dulu, aku hendak mencari susok untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya, kata Lalia Tau dengan wajah muram. Ternyata Lalia Tau yang mengetahui bahwa sifat Tau Luntu demikian kejam dan lalim, ia tidak hendak bermusuhan dengan susoknya. Si Egoan dan La Sye Palantas mengiakan. Demikianlah ketiga orang itu lantas menyalakan api unggun, tapi mereka tidak berani tidur untuk menunggu kehadiran Seng Fajar guna mencari Tau Luntu. Pada keesokan harinya setelah mereka makan sarapan pagi, pada kala itu angin bertiup dengan kencangnya, sehingga ada salju yang terbang ke atas dengan bergelombang-gelombang dan cuaca pun amat buruknya. Si Egoan yang tak biasa berdiam di tempai dingin, kini walaupun ia telah menutupi badannya dengan mantel, tapi tak urung giginya jadi pada beradu juga. Baiknya ia merempunjai lwekeng yang tinggi, maka dengan demikian ia masih dapat mempertahankan diri. Ketiga orang itu setelah berjalan sebentar, tibalah mereka di sebuah puncak bukit kecil yang ditutupi oleh salju, sehingga seakan-akan bukit kecil itu memakai baju putih. Si Egoan yang belum pernah melihat puncak salju, ia jadi merasa aneh dan tertarik sekali. Sedanglah Liatou yang kaya akan bahan-bahan cerita sudah lantas bercerita, ini adalah puncak salju yang diberi nama Bun Seng Hong, konon kabarnya pada zaman Tong Tai Chong, Bun Seng Kong Chu dengan mengikuti Lichu Chong pergi ke Tibet. Pada saat itu ia telah dinikahkan dengan Raja Kami yang bernama Siong Kion Kong Po. Bun Seng Kong Chu ketika melewati tempat ini, begitu melihat puncak mega merah jadi merasa tertarik. Sekali, sehingga ia lantas memanjat ke atas gunung, ia hendak melihat-lihat bagaimana keadaan di atas puncak gunung dan akhirnya sampailah ia di puncak salju kecil ini. Tapi akhirnya ia tak tahan akan hawa dingin yang memaksa ia harus turun kembali. Sedangkan puncak salju kecil ini karena sudah pernah didatangi oleh Bun Seng Kong Chu, kami orang-orang Tibet karena ingin memperingatinya, lantas memanggil puncak ini sebagai Bun Seng Hong atau puncak Bun Seng Kong Chu. La Siapa yang paling gemar mendengar cerita lantas bertanya. Ia bagaimana bisa sampai kemari? Itu aku juga kurang jelas. Konon kabarnya selain Bun Seng Kong Chu yang pernah datang kemari tiada orang lain yang sampai berhasil kemari. Tapi nyatanya kini, berikut dengan Su Siok, telah ada empat orang yang datang ke sini kata Lali Atou sambil tersenyum. Mendengar keterangan ini, La Siapa jadi berpikir sebentar, tapi mendadak ia mendapat suatu pikiran, namun ia tidak mengatakannya kepada kedua orang temannya. Demikianlah ketiga orang itu terus mencari berputar-putar di dekat Angin Leng sehingga sehari penuh, namun orang yang dicari masih juga belum dapat ditemukan. Maka mereka terpaksa mencari gua untuk melewati Seng Malam. Malam itu mereka dapat tidur dengan nyenyak sekali. Dalam pada itu La Siapa masih memikirkan cerita siang tadi, hatinya selalu berkata, bila ada seorang wanita bakbida dari berdiri di atas puncak salju, dengan ditiup angin yang sepoi-sepoi basa itu, sehingga rambutnya yang ikal mayang itu berterbangan dengan disertai berkibarnya pakaiannya yang berwarna putih itu, oh ibetapa menariknya. La Siapa karena memikirkan kejadian itu, ia jadi tidak bisa tidur. Maka kemudian ia jadi berpikir, puncak salju ini mesti ada keandahannya atau mungkin Bun Seng Kong Chu meninggalkan benda-benda peringatan dan kala itu kawan-kawannya sedang tidurnyenyak, mengapa ia tidak pergi ke sana? Dengan mengandalkan ilmu mengentengi tubuh yang telah mencapai tingkat tinggi itu, tak sampai setengah jam ia telah sampai di kaki Bun Seng Hong. Mulailah ia memanjat ke atas, puncak itu walaupun tidak berapa tinggi, tapi sangat licin sehingga tak mudah untuk orang biasa naik ke atas. La Siapa telah beberapa kali terpeleset, sehingga ia nyaris jatuh ke jurang yang dalam. Baiknya ia mempunyai kelincahan tubuh, sehingga tidak membuatnya jadi terjun ke bawah, namun begitu ia juga mengeluarkan keringat dingin saking terkejutnya. Demikianlah setelah bersusah payah, akhirnya tiba juga ia di tempat yang dituju. Begitu menengadah ia jadi terperanjat sekali, ia seakan-akan berada di alam mimpi, hatinya jadi memukul keras, sehingga ia hampir tidak mempercayai apa yang berada di hadapannya. Ternyata di atas puncak itu terdapat dua orang wanita, keduanya memakai pakaian putih dengan dihiasi oleh rambut mereka yang ikal mayang, di antara siliran angin yang sepoi-sepoi basah, rambut itu bergerak ke sana kemari dan sangat indah dipandang, sesuai dengan apa yang dilamuni tadi. Di bawah cahaya sengdewi malam, kedua wanita ini bergerak dengan tak hentinya. Dalam pada itulah siapa tidak berani sembarang bergerak. Kedua wanita itu ternyata sedang mengadu pedang, mereka masing-masing memakai pedang panjang dan bertempur dengan dasyatnya, tapi tipu-tipu serangan mereka tidak keji. Sampai kemudian yang tampak hanyalah dua titiran. Putih yang kian lama dimainkan kian bertambah cepat, sehingga akhirnya kedua badan wanita yang berpakaian putih itu lenyap karena diselimuti oleh titiran pedang itu. Dan tak lama kemudian titiran seakan-akan bersatu. Tapi keadaan itu tidak berjalan lama, karena beberapa saat kemudian, perlahan-lahan titiran itu memecah menjadi dua pula. Dan tampaklah kini salah seorang dari mereka menyerang kepada kawannya yang agak jangkung, sehingga membuat orang yang disebut belakangan terpaksa mundur dua tindak. Namun si pemudi rupanya belum puas dengan apa yang telah dicapainya itu, kembali ia menyerang dengan serangan berantai sampai tiga kali, sehingga pemudi yang agak jangkung itu mau atau tidak harus mundur lagi. Wanita yang besaran walaupun berada di bawah angin, tapi permainan pedang, kelincahan tubuh dan penjagaannya tidak berada di bawah pemudi yang satu lagi. Melihat ini diam-diamlah siapa jadi merasa kagum bercampur terkejut. Demikianlah kedua wanita itu saling gempur dan saling sanggah, tapi wanita yang agak kecilan yang lebih sering melakukan penyerangan. Setelah lewat kira-kira sepemakan nasi, wanita yang agak kecil itu menunjukkan pedangnya ke jalan tiong-kiong atau istana tengah dan sekonyong-konyong dinaikan ke atas. Setelah berjalan setengah, tiba-tiba pedangnya ditusukan. Serangan itu cepat luar biasa. Melihat inilah siapa kembali jadi terkejut, hatinya jadi berpikir, ini bukankah ilmu dari partai Tianou dan salah satu dari ilmu Nukeng Kepeco yang bernama pehliantusie atau bunga teratai putih menyiarkan bau harum? Mendapat setangan ini wanita yang agak tinggi jadi mundur ke belakang, kemudian dengan mengeluarkan teriakan halus pedangnya dimajukan sambil menggunakan gaya pehliah hengkeng atau halimun melintasi sungai dikibaskan ke kiri kanan. Maka dengan demikian ia berhasil mematahkan serangan pemudi satunya lagi, malah kemudian ia membarengi dengan menggunakan penghutusia atau sungai es mengalir turun, ditusukan ke dada nona yang satu lagi sampai ketika ujung pedangnya berjarak kira-kira lima dim, gerakannya mendadak berubah lagi, maka dengan demikian beruntun ia telah menyerang tiga kali, membuatlah siapa pusing. Otaknya segera bekerja keras, tapi ia tetap tidak bisa mengetahui hal ihwal ilmu pedang itu dan mereka sebetulnya dari partai mana. Dalam pada itu wanita yang bertubuh agak kecil lantas memuji, bagus sambil berkata demikian ia lantas mengegos, kemudian balas menyerang dengan menggunakan engci yang atau tangan bertanda, ia menyerang ke muka pemudi yang bertubuh agak jangkung, yang tadinya lagi menyerang menggunakan pedang, sehingga ia tidak keburu menghindari diri, bahu kirinya kena dipukul. Di samping itu ia tidak menyangka bahwa kawannya rupanya belum puas dengan hasil pukulannya itu, kembali membentak, awas sehabis membentak begitu, ia lantas menyerang pula sambil mengerahkan ke belakang hati wanita yang agak jangkung itu. Tapi yang diserang kini rupanya telah bersiaga, ia lantas menabaskan pedangnya sambil membentak, lihat pedang serangan itu lebih cepat pula bila dibandingkan dengan wanita yang agak kecil, sehingga bila ia hendak memenangi atau dapat memukul lawannya, ia harus menanggung akibatnya, yaitu tusukan pedang. Tapi rupanya wanita yang kecilan itu rela mendapat tusukan pedang pemudi yang besaran, sehingga ia tetap majukan pukulannya tanpa menghiraukan pedang wanita yang berada di hadapannya. La siapa yang melihat keadaan itu, ia mengetahui bahwa bila serangan itu tetap diteruskan, keduanya pasti akan terluka. Maka, tanpa terasa ia jadi mengeluarkan teriakan o-oh, karena ia menyangka bahwa kedua wanita itu akan mengalami bencana. Siapa tahu wanita yang agak tinggi hanya menabas ikat pinggang kawannya, dalam pada itu wanita yang agak kecil itu hanya merabah bebokong temannya dan disusul dengan suara tertawa besar dari mereka berdua. Dalam pada itu dari jauh terdengar suara o-oh-oh-oh-oh-oh, ternyata itu adalah suara gema yang diucapkanlah siapa tadi, karena tempat itu sangat sunyinya, sehingga suara itu bergema berulang-ulang. Kedua wanita itu ketika mendengar suara o-oh-oh itu, menjadi sangat terperanjat, mereka menginsyafi bahwa di sekitar tempat itu pasti terdapat seseorang. Dari atas puncak itu mereka menampak sebuah bayangan yang sedang bergerak. Maka mereka lantas menghampiri di manalah siapa bersembunyi, kemudian membentak, siapa kau? Mengapa engkau bersembunyi di situ, hendak belajar mencuri ilmu silat orang lain kah? Dalam pada itu La Siapa telah berdiri tegak, kemudian baru berkata, Chai Hai adalah La Siapa, karena titik. Tapi ia tidak dapat meneruskan perkataan, karena ia melihat bahwa kedua wanita cantik itu sedang mengawasinya. Dalam pada itu wanita yang agak kecil itu lantas mengangkat tangannya sambil memaki, rupanya engkau bukan orang baik-baik, rasai kepalanku titik. La Siapa cepat-cepat mendungkau untuk menghindan serangan tersebut. Tetapi ia tidak menyangka bahwa serangan itu dilakukan demikian cepat, tapi biar bagaimana La Siapa tidak mau menangkis, karena ia takut terjadi salah sangka. Maka ia hanya main mundur saja. Sedangkan wanita itu yang melihat serangannya dua-duanya menemui kegagalan, kemudian sambil menyerang ia membentak, rupanya engkau hendak mencuri lihat latihan kami. Setelah berkata demikian, ia lantas meneriaki wanita yang agak besaran itu, Cie Cie, mari kita gempur ia. Dalam pada itu wanita satunya itu agaknya lagi bimbang, kemudian ia berkata, Tunggu dulu, mari kita tanya biar jelas. Setelah berkata demikian, ia menghadang La Siapa. Dalam pada itu La Siapa yang selalu main egos, telah berkata, Nanti dulu, Aku La Siapa ada perkataan yang hendak diucapkan di sini. Sedangkan pada waktu itu wanita yang agak kecil yang telah mengira bahwa ia adalah seorang jahat, ia tidak memperdulikan perkataan pemuda itu. Serangan dipercepatkannya dengan gaya gin pengkapo ia menyerang, serangan itu cepat luar biasa. Sedangkan La Siapa tidak berani menyanggahnya, tapi untuk mengegoskan dirinya sudah tidak keburu, maka terpaksa ia menggunakan ilmu mengentengi tubuhnya melompat ke belakang. Gerakannya itu cepat sekali tetapi tidak sangka bahwa tubuh wanita itu dapat bergerak terlebih cepat pula, begitu badannya maju ke muka, kaki kirinya lantas dikaitkan, sehingga La Siapa dapat dikaitnya dan badannya otomatis menjadi oleng dan kemudian jatuh ke belakang. Berbareng dengan itu terdengar suara oh-oh yang lembut, La Siapa merasa bahwa ia menindihi semacam barang yang lembut dan halus, di samping itu juga bau harum menyerang hidungnya, tak terasa di hatinya menyerang suatu nikmat yang tak terkatakan. Sebelum ia tahu barang apa yang ia tindih itu, tiba-tiba pook pelinganya terasa panas dan sakit dan berbareng dengan itu ia sudah kena didorong orang, maka kembali ia terpental sampai semet terlebih. Ternyata ketika ia jatuh tadi, kebetulan menimpah badan wanita yang besaran dan dadah si wanita menempel ke belakang La Siapa. Sehingga membuat wanita itu menjadi malu, risau dan entah bercampur dengan perasaan apalagi. Sehingga tanpa disadari ia lantas menampar kuping La Siapa. Dalam pada itu si wanita yang agak besar itu telah membentak, Moi-moi mari kita tangkap dia. Dalam pada itulah Siapa telah melompat bangun, sambil melompat ia berteriak, Jiewey Kounio, harap dengar keteranganku. Dalam pada itu wanita yang agak kecil itu telah mendahului berkata, Untuk apa engkau banyak ribut pula, engkau juga bukan seorang yang tidak mengerti ilmu silat, biar kita bicara dengan kaki dan tangan saja. Sedangkan La Siapa tetap tidak bersemangat untuk bertanding, maka ketiga orang itu seperti juga kucing yang mengejar tikus, terus berkejaran di puncak tertinggi bunhang itu. Sekonyong-konyonglah Siapa mendapat suatu akal, ia lantas berteriak, Bila kamu berkehendak demikian baiklah, asal saja dalam lima kali lingkaran kamu bisa menyentuh bajuku, aku akan berlutut di hadapan kamu dan rela diapakan juga. Tetapi bila tidak dapat, kamu harus menjawab dua pertanyaanku mendengar perkataan itu wanita yang agak kecil itu mengeluarkan suara jengekan, kemudian baru berkata, Baik, Encieh mari kita mulai. Jangan kasih siaucu ini lolos. Demikianlah kedua wanita itu lantas melompat ke kiri dan ke kanan, kemudian masing-masing mengejar La Siapa. Lengan La Siapa sambil mengeluarkan suara tertawa lantas membentangkan ilmu mengentengi tubuh tingkat tinggi, sehingga ia bisa menoblos di antara keempat tangan yang putih halus itu. Sampai suatu saat ia seakan-akan dapat ditangkap, tetapi kemudian dengan gerakan yang licin sekali ia meloloskan diri. Tiba-tiba La Siapa berkata, Engkau mengetahui Nukang Kepeco, engkau kira aku tidak bisa menggunakan ilmu mengentengi tubuh dari partai Tianou? Mendengar perkataan itu, wanita yang agak kecil itu jadi terkejut, dan gerakannya jadi agak ayal, sehingga dengan mudahnya La Siapa lewat di sisi tangannya. Sedang wanita yang agak besar cepat-cepat menghadang, tapi sudah tidak keburu. Harus diketahui bahwa Ginkang La Siapa adalah mendapat pelajaran asli dari seorang jago. Setelah lewat lima lingkaran ternyata kedua wanita itu tidak dapat menyentuh baju La Siapa, maka dengan sendirinya mereka lantas menghentikan serangannya. Dengan Romain heran mereka lantas memperhatikan pemuda kita. La Siapa hanya tersenyum-senyum saja, baru kemudian berkata, Harap Nona berdua jangan menyangka buruk kepadaku, aku bukan orang jahat. Pada saat itu kedua wanita itu pun telah mulai percaya. Dalam pada itu wanita yang agak kecil sudah memandang lagi kepada La Siapa dengan sorot metu yang tajam dan bertepatan dengan itu La Siapa juga memandangnya, akibatnya 4 metu bentroh, tanpa terasa badannya jadi menggigil dan wajahnya jadi panas, entah perasaan apa yang sedang menghinggapi dirinya pada saat itu. Cepat-cepatlah Siapa memalingkan mukanya dan memandang kepada wanita yang agak besaran, tetapi kembali badannya terasa panas, ia rupanya sudah pernah melihat dan kenal dengan wanita itu, tetapi entah di mana. Sedangkan wanita itu pun menjadi bingung dan tergerak hatinya, di samping itu badannya pun jadi menggigil, ia merasa bahwa orang Tibet ini mempunyai hubungan yang rapat dengannya, bahkan terasa paling dekat dengan dirinya. Sekonyong-konyong wanita yang agak kecil itu berkata, Apa yang engkau mau i? La Siapa bagaikan orang baru tersadar dari mimpinya, Ia cepat-cepat menjawab, Aku, aku hendak bertanya siapakah nama kalian? Mendengar pertanyaan ini wanita yang agak besar sekonyong-konyong mengangkat alisnya, mengenai perasaannya tadi ia sendiri tidak mengerti mengapa ia bisa berperasaan demikian. Aku adalah Ciam Giyoklem, katanya sambil menundukan kepala. Sedangkan wanita yang agak kecil itu menyintih perbuatan kawannya tadi, Aku adalah Cielis Yee. Pada saat itu kedua wanita itu telah mempercayai bahwa La Siapa memang betul bukan seorang jahat. Kenapa engkau bisa sampai kemari? Tanya Cielis Yee. Ternyata Cielis Yee melihat La Siapa dengan seorang diri naik ke puncak yang tinggi itu, ia tentunya mempunyai kepandaian silat yang boleh dibanggakan, Kemudian ia menyebut-nyebut Nukeng Kepeco, ini membuktikan bahwa ia dengan dirinya berasal dari satu partai. Dalam pada itu La Siapa telah berkata, La Liatou adalah Suhengku, juga menjadi Susyoku. Mendengar keterangan ini Cielis Yee jadi bertanya, Mengapa bisa begitu? Sejak kecil aku telah mengikuti Cuiye Jiptai Hiap belajar silat, ia adalah guruku, La Siapa menjelaskan. Mendengar ini wajah Ciam Giyoklan jadi berubah, kemudian ia bertanya, Cuiye Jip? Di mana ia? Aku juga tidak tahu jelas jawab La Siapa. Mendengar ini Ciam Giyoklan bertanya lagi, Kenapa? Ketika aku berumur 14 tahun, Suhu mengantarkan aku untuk belajar silat kepada Susyok Chou Goan Hian Sian Su, Susyok Chou baik kepadaku, sehingga Nukeng Kepeco diturunkan kepadaku seluruhnya, dengan adanya peristiwa ini Goan Chin Sukong jadi tidak senang, ia lantas memaki suhu sampai dua hari. Konon kabarnya Sukong dan Susyok Chou mempunyai sedikit ganjelan, sehingga Sukong jadi tidak senang, jawab La Siapa. Kemudian bagaimana? La Siapa lantas menyambung penuturannya, kemudian Goan Hian Susyok Chou mengantarkan aku pergi ke tempat pemimpin agama merah Chang Bakan untuk belajar silat di sana. Aku hanya setengah tahun mengikuti Susyok Chou. Mendengar ini Cie Li Siai berkata, ini mungkin disebabkan oleh karena suhu hendak menghindari ganjelan mereka supaya tidak semakin mendalam, betul tidak mendengar perkataan itulah Siapa hanya menganggukan kepalanya, kemudian dengan rumen heran ia berkata, Kau, kau adalah muridnya Goan Hian Susyok Chou? Mendengar pertanyaan ini, mendadak wajah Cie Li Siai jadi berubah, kemudian dengari suara terputus-putus ia berkata, dapat juga dikatakan begitu. Dalam pada itu Ciam Giyok Lan telah berkata, Sejak Cu Tai Hiap mengantarkan engkau ke tempat Goan Hian Sian Su, engkau tentunya jarang bertemu lagi dengannya bukan? Betul aku tidak jelas mengenai keadaan beliau sekarang. Ketika Susyok Chou mengantarkan aku ke tempat Chang Bakan, itu telah disetujui oleh guruku. Tiba-tiba Ciam Giyok Lan teringat sesuatu, sehingga wajahnya jadi bersemu merah, kemudian bertanya dengan suara perlahan, Aku, kalau boleh aku tahu berapa usiamu sekarang? 20 tahun? Oh oh, setelah berkata demikian, Ciam Giyok Lan hanya menganggukan kepalanya. Lah siapa yang begitu mendengar dirinya ditanya demikian, di samping merasa tidak enak juga ia menjadi heran, karena selama hidupnya ia jarang berbicara dengan kaum wanita. Pikirnya, kamu sudah cukup menanyai diriku, sekarang aku hendak bertanya walaupun hatinya hendak berbuat demikian, namun mulutnya tetap terkancing. Demikianlah ketiga orang itu jadi terdiam sejenak, masing-masing mempunyai pikiran sendiri-sendiri. Sekonyong-konyong dari puncak gunung terdengar suara yang tajam yang berbunyi, anak-anak, masih pada berlatihkah? Sebelum suara itu habis terdengar, sudah tampak orangnya, ia ternyata adalah seorang nenek tua yang berambut putih. Melihat inilah siapa jadi terkejut. Sungguh hebat ilmu silat nenek ini pikir hatinya. Metu nenek itu ternyata sangat tajam sekali, yang begitu melihatlah siapa sambil menunjukkan Roman heran ia membentak, Siapa kau? Apa maksudmu datang kemari tanda seru? Suaranya sangat bersemangat, tidak seperti suara seorang nenek tua. La siapa yang melihat wajahnya lantas mengira-ngira bahwa usia nenek itu sedikitnya telah di atas 60 tahun, sedangkan Cie Lisie lantas menuturkan apa yang telah terjadi. Sedangkan si nenek jadi mengeluarkan suara oh-oh dan kemudian melambaikan tangannya kepada La siapa dan berkata, Kemari kau, aku ada perkataan yang hendak dikatakan kepadamu. La siapa lantas maju dua tindak, ia tidak tahu siapa nenek tua ini dan ia juga tidak berani bertanya. Dalam pada itu si nenek telah bertanya, La liatau sekarang berada di mana? Setelah memberi hormat ia lantas berkata, ia berada di dalam gua sebelah depan. Mendengar perkataan itu mendadak metu si nenek jadi bercahaya, kemudian dengan suara yang terputus-putus ia berkaca. Dikala ia lahir aku pernah melihatnya. Ah, itu adalah kejadian pada 40 tahun yang lalu. Tapi setelah itu ia tidak pernah bertemu denganku lagi, aku hendak melihat-lihat wajahnya. Setelah berkata demikian nenek itu jadi terdiam sejenak, kemudian sambil menghela nafas panjang ia berkata lagi, Anak, lekas kau bawa ia untuk menemui ku. Bagaimana ini? Tiga orang wanita muncul berbareng di tengah malam, sungguh aneh. Melihat rupa mereka, mereka renem punya corak yang berlainan satu sama lain. Nenek tua ini hendak berjumpa dengan Suheng, sedangkan Nona Chiam terus saja menanyai perihal Chuwe Jitsuhu, dan Cielisie Kounio ini terus saja ingin mengetahui perihal Suheng. Mereka tentu mempunyai suatu kesukaran. Lasiepa adalah seorang yang jujur, ia tidak suka menanyai rahasia orang. Dalam pada itu si nenek telah bertanya lagi, sekarang aku hendak bertanya, kamu kali ini naik ke gunung ini benar tidak dikarenakan melihat asap yang terdapat di atas gunung ini ataukah ada sebab lain? Dengan Romain sungguh-sungguh Lasiepa berkata, kami murid-murid dari agama merah belum pernah berdusta. Mendengar ini lho pocu, nenek itu, berkata, bagus, lekas kau panggil Laliatau, kami tunggu di sini. Cepat-cepat Lasiepa turun dari puncak itu dan balik ke gua di mana mereka tinggal. Pada kala itu telah tengah malam, di dalam gua itu kedua orang sedang tidur dengan nyenyaknya. Lasiepa lantas membangunkan mereka. Dengan Romain yang masih mengantuk Laliatau dan Eng Siegoan lantas duduk. Ketika mendengar penuturan Lasiepa mereka menunjukkan Romain yang terkejut, sedang Laliatau yang mendengar lo pocu hendak mencarinya, ia menjadi bertambah heran, rasa kantuknya hilang seketika. Dengan tidak beraya lagi mereka lantas mengikuti Lasiepa dan naik kebun Seng Hong. Tampaklah oleh mereka bahwa tanah di atas puncak itu kosong melompong, tak ada sebuah bayang ampun yang terdapat di situ. Kemana ketiga wanita itu? Pertanyaan itu walau telah dipikir pulang pergi oleh Lasiepa, tapi tetap tak dijawab jua. Sekonyong-konyong Laliatau berkata, Apa ini? Di atas segumpal batu es terdapat sebuah tanda panah, di pinggirnya ditulis dengan bahasa Tibet yang bunyinya. Kemari. Demikianlah dengan mengikuti tanda panah itu mereka tiba di pinggir lembah, di sana terdapat sebuah tanda panah. Lasiepa lantas berkata, ini adalah tanda dari nenek tua itu, mari kita ikuti. Laliatau lantas menganggukan kepalanya, kemudian dengan mengikuti tanda panah itu sampailah nerekaka es sebuah jalan kecil yang ditumbungi rumput yang panjang, mereka lantas menggunakan hoa cosin coa atau mengungkap rumput. Mencari ular, demikianlah mereka berjalan terus sampai lebih kurang 10 meter. Tiba-tiba mereka menampak sebuah sungai es, di kedua sisinya telah membeku dan hanya bagian tengah niya yang masih tampak mengalir air. Di sisi sebelah kiri sungai itu terdapat batu yang ditulis dengan beberapa bahasa-bahasa Tibet. Laliatau lantas membaca, jalan ikuti kali. Nenek itu sungguh aneh sekali, Taisu kau tahu siapa dia Laliatau yang setelah berpikir sejenak lantas menjawab. Sudah tentu, ia adalah seorang yang luar biasa dari daerah ini, tapi, siapa ia, aku juga tidak tahu. Mendengar perkataan itu yang Siai Goan bertanya lagi, dan kedua wanita itu, satu di antaranya adalah seorang nona bangsa Tibet, katanya ia adalah murid dari Goan Hian Sukau, bernama Chie Lee Siela Siepa mendahului. Laliatau sambil menggoyang-goyangkan kepalanya berkata, aku belum pernah mendengar bahwa Suhu mempunyai seorang murid wanita. Yang satu adalah seorang nona bangsa Han, bernama Chiam Giyoklan La Siepa menerangkan lagi. Mendengar perkataan itu Laliatau jadi agak terperanjat, kemudian berkata, mengapa engkau tidak mengatakan dari tadi? Bukankah ia adalah Chintiong Li Hiap Chiam Giyoklan tanya Siai Goan? Betul, tetapi mengapa ia bisa berada di sini? Demikianlah Laliatau yang kemudian lantas menuturkan kejadian di Semki Tiam dan perihal Tio Tayung dan Chiam Giyoklan yang hendak mencari In Hwa Sio. Begitulah ketiga orang itu terus maju, sesaat kemudian sampailah mereka ke hulu sungai dan di sana tampak sebuah air terjun yang lebar, tingginya lebih kurang 10 meter, lebarnya kira-kira sampai 5 meter, di samping itu airnya sangat deras, sehingga seperti sebuah kain putih yang sedang digantung. Ketiga orang itu yang melihat pemandangan indah serta aneh itu, hati mereka menjadi lapang. Di situ sudah tidak tampak lagi tanda-tanda panah yang ditinggalkan si nenek tadi. Nenek itu sungguh beradat aneh sekali, apakah harus menembusi air terjun ini gumam si Egoan? La Liatou lantas memeriksa dinding yang terdapat di Ki-12 air terjun itu, kemudian ia maju terlebih dekat pula dan berdiri di atas sebuah batu yang menonjol dari permukaan air itu. Setelah berdiri sejenak sekonyong-konyong ia berteriak, Mari, kamu lekas kemari. Dari atas batu itu ia lantas mengangkat sebungkus barang, ketika dibuka di dalamnya terdapat tiga buah kain minyak. Sambil tertawa La Liatou berkata, Nenek itu memanggil kita supaya masuk ke dalam. Sungguh suatu kejadian seperti di dalam cerita si Ego saja. Demikianlah ketiga orang itu dengan membungkus diri mereka dengan kain minyak, lantas menerjang air terjun itu, air yang gemuruh dan besar itu menindih mereka, sehingga mereka seakan-akan digencek oleh batu raksasa yang beratnya ratusan kilo dan suara air itu memekakan telinga. Bila saja kepandayan ketiga orang ini belum mencapai tingkat tinggi, mereka pasti akan hanyut dibawa oleh air. Sesaat kemudian ketiga orang itu telah berhasil menembusi air terjun. Begitu sampai rata-rata mereka pada mengeluarkan perkataan IEEE untuk menyatakan keheranan mereka. Ternyata begitu mereka masuk lantas tampak oleh mereka bahwa di situ terdapat sawah yang subur, di samping terdapat pohon-pohon kayu dan pohon-pohon bunga tumbuh dengan suburnya, bila dibandingkan dengan keadaan di luar yang demikian dinginnya, bedanya seperti langit dan bumi. Tidak jauh dari situ terdapat sebuah rumah batu kecil yang diterangi oleh lampu. Kedua wanita mud itu dengan wajah yang berseri-seri sedang berdiri di depan pintu, mereka ternyata telah menyalin pakaian masing-masing. La siapa yang dengan sudut matanya memandang mereka, terasa olehnya bahwa kecantikan mereka berdua itu seakan-akan tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Sambil tertawa ciam giyoklan berkata, La liatou, tai su, kau baik, silahkah masuk. Ketiga orang itu setelah mengucapkan terima kasihnya lantas memasuki rumah itu. Rumah tersebut tidak begitu besar, tetapi sangat bersih. Di tengah-tengah ruangan terdapat sebuah meja, di depan meja terdapat sebuah meja sembahyang yang ditutupi oleh kain hijau. Nenek itu tampak sedang duduk di sebuah kursi yang terletak di pinggir meja. Orang banyak setelah menjalankan penghormatan lantas pada ambil tempat duduk. Sedang cie li sie yang dengan wajah yang berseri-seri lantas menuangkan enam cangkir teh. Dalam pada itu si nenek yang sambil tertawa telah berkata, Harap saudara-saudara tidak mencertawa tempat yang kotor serta sempit ini. Kami yang sedang melakukan perjalanan suatu waktu lewat di sini, karena tertarik, kami jadi mendaki sampai ke tempat ini, harap Cian Puee suka memaafkan kelancangan kami tadi. Si nenek hanya tersenyum tapi tidak berkata. Dalam pada itu Laliatou telah berkata, Lo tai tai dengan seorang diri yang kau tinggal di tempat demikian, kau pasti adalah seorang Elo Cian Puee yang berkepandaian tinggi. Dengan memeranikan diri Pintu hendak bertanya, Siapakah gerangan nama engkau yang mulia? Untuk apa mencari aku? Nenek itu dengan teliti memandang kepada Laliatou, hatinya ada semacam perasaan nikmat yang tak terkatakan, ia terus berlaku demikian. Sedangkan Laliatou sambil tertawa telah berkata kembali, Ciam li hiap ini, Pintu telah mengenalnya. Elo Cian Puee, Anggap saja kami sebagai seorang sendiri, tidak usah sejie-sejie. Tapi nenek itu tetap tidak menghiraukan kata Laliatou. Sesaat kemudian sekonyong-konyong nenek itu lantas melompat bangun, sebentar saja dan entah dengan menggunakan gerakan apa, ia telah berhasil merawa ke belakang pangkal telinga Laliatou, kejadian ini membuat semua orang menjadi terperanjat, sedang Laliatou berkata dalam hatinya. Sungguh cepat gerakan nenek tua ini betul dia gumam nenek itu. Sedang Laliatou sudah tidak dapat menahan sabarnya pula, ia lantas berkata, Elo Cian Puee, bila engkau tidak sudi memperkenalkan diri, sudahlah. Tetapi mengapa engkau masih hendak menghina orang tanda seru? Nenek itu masih tetap tidak menjawab, ia hanya membuka tutupan meja sembahyang dan tampaklah sebuah lukisan seorang tua yang berambut putih, di samping itu matanya seakan-akan bersinar. Orang itu tak lain tak bukan adalah pembangun partai Tianou Goan Hian Siansu. Laliatou ketika melihat gambar gurunya, hatinya jadi agak terperanjat, cepat-cepat ia memberi hormat. Sedangkan La Siepa sebagai murid Akuan juga lantas menyembah di sebelah Laliatou. Orang banyak yang melihat kejadian ini di samping merasa aneh pun jadi terkejut. Goan Hian Siansu apamu tanya si nenek kemudian. Beliau adalah guruku jawab Laliatou. Nenek itu sambil mengangguk-anggukan kepalanya berkata lagi, coba kau rabah belakang telingamu, di situ terdapat sebuah tahilalat. Begitu Laliatou merabah, ternyata memang ada, maka dengan menunjukkan Roman Herania berkata, Elo Ocian Pue, tahilalat ini sebelumnya aku tidak mengetahuinya, kenapa engkau bisa tahu? Apakah? Sebelum Laliatou habis mengucapkan kata-katanya, ia telah dipotong oleh si nenek, anak, Goan Hian Siansu adalah ayahmu. Aku adalah bibimu, Ho Simleng. Mendengar keterangan ini Laliatou jadi terdiam. Orang banyak pun rata-rata jadi sangat terperanjat, karena kejadian ini di luar dugaan mereka dan susah dipercaya. Sambil menghela nafas nenek itu meneruskan perkataannya, anak duduklah, biar sebentar aku akan menuturkan kisahmu ini. Ini adalah kejadian pada 40 tahun yang lalu. Untuk terlebih terang, baik kita meninjau ke belakang sedikit pada 40 tahun yang lalu. Terima kasih telah menonton!